9 Star Hegemon Body Arts Season 478, Anjing Memandang Rendah Orang Di luar Tianmen, pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya telah berkumpul, dan ada pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya yang keluar dari Tianmen. Ketika mereka melihat pemandangan di depan mereka, mereka semua terkejut, dan mereka tidak mengerti apa yang terjadi. Pembangkit tenaga ini baru saja keluar dari gerbang surga, dan segera dipanggil oleh pembangkit tenaga yang menunggu di kejauhan. Awalnya, kekuatan ini ingin memberikan upacara penyambutan sederhana kepada orang-orang baru ini. Paling tidak, katakanlah beberapa kata sambutan dan dorongan, tetapi sekarang, mereka semua memilih untuk diam dan bersembunyi dari kejauhan untuk menonton kesenangan. Anda harus tahu bahwa, apakah itu ras manusia surgawi atau keluarga naga desolate surgawi, mereka semua adalah kekuatan yang kuat di seluruh surga Kaisar. Kedua kekuatan tersebut akan sangat seru saat bertanding. Untuk sementara, pasukan utama mulai mundur, menjauh dari tempat yang benar dan salah. Di satu sisi, mereka mengindikasikan bahwa mereka tidak berniat ikut berperang, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Di sisi lain, mereka juga takut terlibat di medan perang. Bagaimana situasinya? Bagaimana klan surgawi dan klan naga Tianhuang bisa terhubung? Ada pria-pria kuat yang berbisik-bisik di kejauhan, dan banyak di antara mereka yang tampak kosong. Kamu belum tahu, pria yang mengenakan jubah hitam dan membawa pisau aneh di pundaknya membantai cabang klan surgawi di jalur sembilan surga. Seorang pria yang kuat menjawab, Benarkah atau tidak, ini terlalu dibesar-besarkan, dan para Celestial berani memprovokasi mereka. Pria kuat itu terkejut. Benar-benar. Pria bernama Longchen itu, tidak hanya menghancurkan cabang klan surgawi, tetapi juga menghancurkan ratusan klan Minglong, klan pemburu takdir, monyet golden retria Fertong Tian, piton Heian Jiuyu, del. Dikatakan bahwa dalam pertempuran itu, ratusan juta darah arogan menodai pasir kuning, tidak ada yang lolos, semuanya terbunuh, dan pembangkit tenaga listrik di kaisar surga hanya bisa menonton dari pintu, Anda berkata, surga dan ras manusia apakah Anda benci Longchen? Petik 2. Orang baik, sangat kejam. Bahkan ada yang lebih kejam. Saya mendengar bahwa orang ini di jalur 9 surga juga membunuh pembangkit tenaga listrik dari klan binatang buas tiga arah, dan bahkan membunuh murid Dabrahma dan Luo Tianyei. Aku pergi, apakah dia gila? Menyinggung begitu banyak kekuatan sekaligus, bahkan jika dia adalah murid dari keluarga Tianhuang Long dan menyebabkan bencana besar, keluarga panjang mungkin tidak dapat melindunginya. Beberapa orang berseru. Diperkirakan bahwa klan surgawi jelas akan membunuh Longchen untuk mempertahankan kekuasaan. Masuk akal bahwa klan surgawi dan keluarga panjang sama-sama raksasa. Tetapi klan surgawi memiliki keuntungan besar, yaitu kekuatan yang dibantai oleh murid-murid Longchen pasti akan berdiri di pihak mereka. Dengan cara ini, keluarga panjang pasti tidak akan menyinggung kemarahan seorang murid. Anda harus tahu bahwa Dabrahma dan Luo Tianyei adalah dewa tertinggi. Siapa yang berani memprovokasi mereka? Keluarga menelan tiga arah bahkan lebih menakutkan di era kacau. Ya Tuhan, anak ini terlalu berani. Petik 2 Untuk sementara waktu, banyak orang berdiskusi secara pribadi. Lagi pula, di dunia ini, tidak ada tembok kedap udara, dan kisah Longchen memenggal kepala murid dari berbagai kelompok etnis di jalur sembilan surga kurang lebih tersebar. Pada awalnya, semua orang tidak mengerti mengapa klan surgawi harus mati bersama keluarga panjang Tianhuang, tetapi sekarang mereka mengerti bahwa klan langit dan manusia telah memutuskan klan naga, jadi mereka tidak takut dan tidak bermoral. Bunuh Longchen dan balas dendam murid-murid kita. Saya tidak tahu siapa yang meraung, pembangkit tenaga listrik itu tiba-tiba melonjak dengan niat membunuh dan hendak bergegas. Tunggu. Pada saat ini, Longchen melambaikan tangannya. Apa? Apakah Anda memiliki kata-kata terakhir untuk dijelaskan? Yue Wuxu mencibir. Longchen mengabaikannya, tetapi berbalik untuk melihat sungai Longki tidak jauh, menunjuk ke hidungnya dan berkata, Orang tua, kamu orang jahat. Kamu, Longxie langsung marah. Kamu diam untukku, bip lagi, dan bunuh kamu sampai mati. Longchen berkata dengan dingin. Dipegang oleh Longchen, Longxie tiba-tiba menegang, tulangnya menggigil kedinginan, dan dia tidak berani mengatakan sepatah katapun. Longchen menunjuk ke sungai Longki dan mengutuk, dan orang-orang kuat yang hadir tercengang. Bagaimana situasinya? Sungai Longki membela Longchen, tetapi Longchen memperlakukannya seperti ini. Obat apa yang dijual di labu mereka? Di kejauhan, Lord Tianxi memandang Longchen, dengan senyum aneh di wajahnya, benar-benar ayah harimau tanpa anjing. Longchen ini juga seorang master yang tidak mudah dipusingkan. Longxie dengan si kecil itu berpikir, dia bisa melihatnya dengan jelas. Anak ini sangat gila, tidak menyenangkan untuk dilihat. Di belakang Lord Tianxi, seorang raja suci yang kuat berkata. Jelas, Longquie mewakili keluarga panjang, dan kata-kata Longchen kepada Longquie adalah provokasi bagi keagungan keluarga panjang. Kamu masih melihat Longxan Tian tidak senang, kenapa kamu tidak menantangnya dan mencobanya? Raja bijak lain yang kuat tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam. Kamu, apa maksudmu? Ria itu sangat marah. Oke, jangan bicara lagi, perhatikan baik-baik. Tuan Tianxi berkata dengan dingin. Wajah dingin Tuan Tianxi membuat kedua raja suci yang kuat tidak berani mengatakan sepatah kata pun, tetapi mereka saling memandang, jelas tidak puas satu sama lain, dan menoleh. Pada saat ini, Longchen di depan Tianmen memandang Longxie dan mencibir, saya perlu mengingatkan Anda, pertama, meskipun ayah saya ada di keluarga panjang, itu tidak berarti saya juga akan pergi ke keluarga panjang. Kedua, Anda dengan sengaja mengungkapkan kekurangan dalam kata-kata Anda, membiarkan orang lain mengambil kendali dan menyebabkan kemarahan publik, membuat keluarga panjang tidak dapat menerima saya, dan membuat saya tidak berani pergi ke keluarga panjang. Menurut pendapat saya, metode ini sangat rendah dan konyol. Ketiga, bahkan jika saya, Longchen, dalam masalah, saya tidak akan mencari perlindungan dari siapapun. Jangan memandang rendah orang lain. Selain itu, saya ingin mengingatkan Anda bahwa Anda telah melakukan pekerjaan yang hebat. Jika suatu hari nanti, saya akan datang ke keluarga naga dengan paksa, Anda akan menjadi orang pertama yang diusir oleh keluarga naga dan bersujud kepada saya. Petik 2. Kamu, kamu, kamu terlalu banyak menipu orang. Longxie gemetar karena marah, wajahnya berubah ungu gelombang kata-kata Longchen terlalu memalukan. Tapi di saat yang sama dia marah, dia juga merasa takut. Semua pikiran kecilnya dilihat oleh Longchen. Dia tidak bisa tidak memikirkan Lord Tianxi yang sedang melihat tempat ini di kejauhan. Kehamilan. Longchen dapat melihat melalui berbagai hal, dapatkah dia bersembunyi dari Lord Tianxi. Dan bahkan jika disembunyikan, Longchen mengingatkannya, bagaimana mungkin Lord Tianxi tidak melihatnya. Saat itu, dia tidak sabar untuk menamparkan mulutnya yang besar, menyalahkan dirinya sendiri karena tidak pintar. Haha, sebenarnya anjing menggigit anjing, itu menarik, tapi itu tidak bisa mengubah apapun. Melihat Longchen memarahi Longxie, Yue Wuxu terkejut sesaat, lalu dia tertawa. Longchen menoleh dan melirik Yue Wuxu, tetapi tidak memperhatikannya, tetapi melihat ke pembangkit tenaga listrik yang marah. Kamu idiot, dibodohi oleh orang lain tanpa menyadarinya, sama bodohnya dengan anggota klanmu. Kamu kentut, kamu mengambil hidupmu. Seorang Raja Suci yang pemarah, yang terlalu malas untuk mendengarkan kata-kata Longchen, terlepas dari yang lain, meraung dan membunuh Longchen seorang diri. Chapter 4772 banding 1 panah untuk menghancurkan Raja Suci, perbarui bab terbaru dari teknik hegemoni 9 bintang sesegera mungkin. Uff! Akibatnya, orang kuat Raja Suci baru saja bergerak, cahaya hitam melewati kepalanya, mengeluarkan hujan darah, tubuh kuat Raja Suci tiba-tiba bergetar, dan kemudian jatuh ke tanah. Aku sangat tidak sabar, dan aku sangat ingin bereinkarnasi. Guoran memegang panah raksasa, dengan jijik. Panah pertempuran Guoran saat ini telah menyerap esensi dari panah berburu-dewa berburu kehidupan dan menggabungkan kreatifitasnya sendiri. Panah warna-warni ini bisa dikatakan sebagai senjata terkuatnya saat ini. Panah ilahi yang berwarna-warni dapat mengendalikan tujuh jenis kekuatan super, dan ada lebih dari tujuh ribu jenis rune cahaya. Setelah diaktifkan, puluhan ribu formasi berbeda dapat dibentuk. Formasi yang berbeda dapat mengaktifkan kekuatan yang berbeda. Apakah itu feminin, atau ganas, atau dengan kekuatan ruang, atau memengaruhi aliran waktu, itu selalu berubah. Selain itu, Guoran juga membuat lusinan panah berbeda untuk panah warna-warni. Panah yang baru saja ditembakkan Guoran disebut panah penghancur dewa, Yuan Shen, bisa dikatakan sangat menakutkan. Raja suci biasa dan orang kuat sama sekali tidak dapat menghentikan pengikisan darah iblis, dan roh primordial mereka menghilang dalam sekejap, dan mereka mati di tempat. Yang lain tidak tahu bahwa panah Guoran memiliki banyak cara. Mereka hanya dikejutkan dengan kecepatan tembakan Guoran. Membunuh, bahkan roh primordial pun tidak bisa kabur. Langkah Guoran mengejutkan penonton, dan pembangkit tenaga listrik terkejut dan marah. Bahkan pusat kekuatan Kaisar-Kaisar Tian belum pernah melihat serangan yang begitu aneh. Apa artinya kejam? Di tempat yang jauh, bahkan pembangkit tenaga listrik dari keluarga panjang merasa tertegun untuk sementara waktu. Meskipun pembangkit tenaga Raja Suci tidak kuat, bagaimanapun, dia adalah pembangkit tenaga listrik lokal Kaisar Surga, dan dia dibunuh oleh seseorang dengan satu anak panah. Yang luar biasa. Aku khawatir panahnya sangat beracun, terpotong, dan cara sembarangan semacam ini dibenci oleh orang-orang dan tidak akan ada di meja sama sekali. Pusat kekuatan keluarga Long yang bertengkar sebelumnya mencibir, dia sebelumnya memperlakukan Long Chen dengan cemohan. Menunjukkan permusuhan, bahkan Guoran mengejek saat ini. Itu lucu. Jika Anda adalah orang itu, apakah Anda dapat menghindari panah ini? Sia San, jika kamu dibunuh olehnya, dia adalah Sia San, siapa kamu? Sia Jiu. Pria kuat yang bertengkar dengannya segera membalas. C. Jika dia bertarung langsung, dia memiliki kesempatan untuk menembakkan panah, bahkan jika aku kalah. Orang kuat klan naga mencibir. Memotong. Seorang Raja Suci yang kuat bertarung satu lawan satu dengan seorang murid dari Divine Exalted Rilem. Apa yang kamu gunakan untuk membuat wajahmu? Pria itu berkata dengan sangat kasar. Apa maksudmu? Manfaat apa yang diberikan Long Santian kepadamu? Dan kamu berbicara dengannya seperti ini. Orang kuat klan naga tidak bisa membantu tetapi berkata dengan marah. Saya tidak tahan dengan kebodohan beberapa orang yang tidak bisa tidak bingung antara hitam dan putih. Orang-orang sepertimu jauh-jauh ke Long Kie. Pria itu menjawab tanpa basa-basi. Anda. Pria kuat dari keluarga panjang sangat marah. Dia akan melawan, tetapi ditarik oleh seseorang. Pria itu memberinya ke depan dan mengayunkan dagunya ke depan. Orang kuat dari keluarga panjang berkeringat dingin, menggurui keuntungan dari lidahnya, tetapi dia melupakan kesempatan itu, dan Tuan Tian Xi masih ada di sana. Namun, Lord Tian Xi berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan membelakangi mereka, seolah-olah dia tidak mendengar mereka, tetapi semua orang tahu bahwa kata-kata dan kata-kata mereka diteruskan ke telinga Lord Tian Xi. Orang kuat dari keluarga panjang cemas dan marah. Saat ini, dia mengerti bahwa dia telah jatuh ke dalam perangkap pria itu. Long Kie baru saja ditangani oleh Lord Tian Xi, dan pria itu membawanya ke Long Kie. Nyalakan api padanya. Dia sangat ketakutan sehingga wajahnya membiru, dan ketika dia menggertakkan giginya, dia akan meminta maaf kepada Tuan Tian Xi, tetapi Tuan Tian Xi berbicara lebih dulu. Bahkan dalam pertarungan head-to-head, peluangmu untuk menang tidak tinggi. Dewasa. Orang kuat dari keluarga panjang tertegun untuk sementara waktu. Setelah sekian lama, dia ingat bahwa perasaannya adalah tanggapan atas kata-katanya sebelumnya. Dia sedikit bingung dan tidak tahu bagaimana menjawab untuk sementara waktu. Setelah Lord Tian Xi selesai berbicara, dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi diam-diam menatap Long Chen dan yang lainnya di kejauhan. Guoran membunuh Raja Suci yang kuat dengan satu pukulan, mengejutkan banyak orang, dan Yue Wuxu dari klan surgawi segera berteriak. Kamu juga telah melihat bahwa untuk memberikan wajah keluarga panjang, kamu hanya berniat membiarkan Long Chen membayar nyawanya, apa toleransi dan kemurahan hatimu sebagai gantinya. Mendominasi, sebagai ganti. Tutup mulut baumu. Apakah Anda masih berharap memiliki seorang putra setengah putri untuk Anda? Guoran langsung menyelah sensasionalisme Yue Wuxu yang berapi-api dan provokatif. Yue Wuxu diinterupsi oleh Guoran, dan dia tidak tahu bagaimana membantah untuk sementara waktu, karena dia berpikir lama, apa hubungannya mulutnya dengan memiliki anak, tetapi saya harus mengatakan bahwa dia sangat pintar. Dan tiba-tiba muncul inspirasi, pahami apa yang dimaksud Guoran, dan langsung membuat marah Tian Linggai. Dan Long Chen mengambil kesempatan saat ini dan berkata kepada orang-orang kuat, kalian sekelompok idiot, saya tidak repot-repot berbicara omong kosong dengan Anda, tetapi Tuhan memiliki keutamaan hidup yang baik, beberapa kata, saya masih harus berbicara. Tentang itu. Garis miring. Pertama, gerbang ruang yang dipanggil oleh Yue Wuxu adalah hiasan yang bisa dipatahkan kapan saja. Jika keluarga naga benar-benar datang, mereka tidak akan memilih untuk berbelanja dengan orang lain, dan orang-orang mereka akan berpura-pura menjadi keluarga naga. Orang itu, menghancurkan portal. Kedua, para Celestial hanya ingin melihatmu mati, dan mereka ingin mempertahankan kekuatan mereka. Setelah Anda semua terbunuh, yang paling bisa mereka lakukan untuk Anda adalah mengutuk kami dan mengadakan peringatan besar untuk Anda. Semua akan baik-baik saja. Petik 2 Omong kosong apa? Yue Wuxu mencibir. Long Chen tidak memberi Yue Wuxu kesempatan untuk membantah, dan lunas bulan jahat menunjuk ke Yue Wuxu, karena kamu mengatakan bahwa aku omong kosong gelombang maka jangan salah, kamu surga dan ras manusia ambil memimpin dan memimpin. Ayo lakukan, tapi jangan lari dengan satu gerakan seperti kamu berada di dalam pintu, dan biarkan orang lain membunuhmu. Setelah ucapan Long Chen, pembangkit tenaga listrik yang terinspirasi oleh Celestial segera beralih ke Yue Wuxu. Long Chen benar. Masuk akal bahwa kebencian antara Celestial dan Long Chen adalah yang terdalam, dan seharusnya mereka benar untuk memimpin. Ucapan Long Chen membuat wajah Yue Wuxu muram. Dia sudah merencanakan dengan sukses, tetapi dia tidak menyangka kata-kata Long Chen akan membalikkan situasi. Melihat bahwa semua pembangkit tenaga listrik memandangnya, dia tiba-tiba menjadi sulit untuk menunggang harimau. Sebelumnya, dia mengatakan bahwa klan surgawi datang untuk berurusan dengan keluarga panjang dan membiarkan orang-orang lainnya berurusan dengan Long Chen, tetapi Long Chen telah mengungkapkan identitasnya, dan sekarang dia tidak ada hubungannya dengan keluarga panjang, yaitu untuk mengatakan, musuh imajiner dari klan surgawi tidak ada sama sekali. Dalam hal ini, jika klan surgawi tidak mengambil tindakan, maka itu sama dengan memberitahu semua orang bahwa apa yang dikatakan Long Chen adalah kebenaran. Ini lelucon, apa pendapatmu tentang klan surgawi saya? Anda juga layak mendapatkan kekuatan penuh klan surgawi saya. Saya sendiri sudah cukup, karena kalian semua tidak berani berurusan dengan Long Chen, maka kepala Long Chen, aku mau. Yue Wuxu melihat ke langit dan tertawa, dan tiba-tiba dia membuat gerakan besar, dan sebuah pedang raksasa muncul di tangannya. Bab 4773, Long Chen VS Moon Wuxu Itu adalah pedang raksasa yang aneh, panjang sembilan kaki dan lebar setengah kaki. Tubuh pedang itu ternyata adalah gigi bulan sabit. Begitu muncul, langit dan bumi meraung, dan kekuatan suci yang dahsyat meletus seperti gunung berapi. Ini prajurit yang hebat. Om! Pedang panjang Yue Wuxu menunjuk langsung ke Long Chen. Pada saat ini, dia mengubah gaya konselor sebelumnya, dan semangat juangnya yang tinggi meningkat. Pada saat ini, dia adalah seorang pejuang yang kejam dan binatang yang haus darah. Yue Wuxu, Tianjiao kontemporer dari klan surgawi, dia memiliki garis keturunan ganda dari klan surgawi dan klan bulan sisa, dan telah diakui oleh tentara super suci dari klan bulan sisa. Dikatakan bahwa dia sudah memiliki kualifikasi untuk menantang orang suci manusia. Anda harus tetap membuka mata untuk pertempuran berikutnya, kesempatan seperti ini sangat langka. Bulan itu Wuxu memamerkan senjatanya, dan seorang lelaki kuat berbisik kepada murid-muridnya. Apa itu santo manusia? Ini adalah pertama kalinya dia mendengar gelar ini ketika seorang murid tidak jelas. Ini adalah level unik Kaisar Surga. Di dunia asalmu, ada tiga tingkat keabadian, yaitu, abadi, suci, dan raja. Dan di Kaisar Surga, ada empat tingkat pembangkit tenaga Saint King, Saint Surgawi, Saint Bumi, Saint Manusia, dan Saint Raja biasa. Tingkat Saint Kings biasa setara dengan Saint Kings yang kuat di dunia Anda. Orang tua itu menjelaskan. Apakah itu sama dengan yang mulia surgawi, yang mulia bumi, dan yang mulia manusia? Seorang murid bertanya, karena alam yang dipuja para dewa juga memiliki tiga alam, surga, bumi, dan manusia. Pria tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, itu tidak sama. Pembagian tahap mulia ilahi ditentukan oleh bakat dan bakat, tetapi tahap raja suci berbeda. Ini membutuhkan menantang hukum langit dan bumi. Setelah sukses, langit dan bumi akan memberikan kekuatan hukum langit dan bumi, dan menantang hukum itu sangat berbahaya. Orang suci biasa menantang malapetaka orang suci manusia, dan kemungkinan sukses hanya satu dari sepuluh, dan yang kalah akan dihancurkan. Dan orang suci manusia menantang kesengsaraan Saint Bumi, dan tingkat keberhasilannya hanya satu dari sepuluh ribu. Ada pun Saint Surga yang lebih tinggi. Lupakan saja, jangan bicarakan itu, ini terlalu jauh untukmu. Singkatnya, Anda hanya perlu tahu bahwa kekuatan tempur orang suci manusia pada dasarnya lebih dari sepuluh kali lipat orang suci biasa. Ingat ini, di atas, bukan hanya sepuluh kali, sepuluh kali hanyalah alas, sedangkan untuk batas atas, tidak ada yang bisa mengatakannya dengan jelas. Petik 2. Sangat menakutkan, ada begitu banyak perbedaan antara menjadi raja suci. Semua orang tercengang. Jika bukan karena celah yang sangat besar, siapa yang akan mengambil risiko mati untuk menantang? Pria tua itu menghela nafas. Dia juga seorang raja suci biasa. Dia telah bermimpi berkali-kali untuk menantang kesengsaraan suci orang, tetapi dia tidak memiliki keberanian, dan dia juga tahu bahwa dengan bakatnya, harapan untuk sukses terlalu tipis. Dia tidak bisa tidak melihat Yue Wuxu di kejauhan, matanya penuh rasa iri, seorang murid para dewa, yang memiliki kekuatan untuk menantang orang-orang kudus, ini adalah kebanggaan surga yang sesungguhnya. Bulan itu, Wuxu menunjukkan senjatanya, dan banyak orang berbisik secara rahasia. Yue Wuxu dari klan surgawi masih sangat terkenal. Banyak orang tahu asalnya, dan beberapa orang yang tidak tahu meminta nasihat orang lain. Tuan Tianxi juga memandang Yue Wuxu, dan tiba-tiba dia berkata, menurutmu bulan ini adalah Wuxu, bagaimana kamu bisa peringkat di antara murid-murid keluarga panjang kita yang kuat? Saya pikir saya harus bisa masuk 10 besar. Pria ini memiliki dua garis keturunan, dan berbagai kekuatan gaib saling melengkapi, jadi dia sangat kuat. Berdasarkan persepsi saya, kekuatannya seharusnya sekitar setengah kilogram dari Longziwe, yang berada di peringkat ke-10 di peringkat surgawi. Namun, senjata Longziwe mungkin mengalami beberapa kerugian. Seorang pria kuat raja bijak dengan wajah gelap dan ekspresi kusam berkata. Begitu Raja Suci membuka mulutnya, seseorang segera menjawab, saya kira tidak, Longziwe baru saja kembali dari percobaan Dungs Dei Volcano, dan pedang suci api sucinya telah menyerap api kiamat, bahkan jika dia bisa, T mengambil keuntungan dari senjata. Itu tidak akan menderita. Dan bulan ini Wuxu jelas merupakan murid tipe ting-teng dari klan surgawi. Dia memiliki terlalu banyak hati dan rencana untuk menyakiti orang sepanjang hari. Saya tidak berpikir dia adalah lawan Longziwe. Di bantah, pria kuat berwajah gelap itu tidak membantah, dan Lord Tianxi tidak mengatakan sepatah kata pun, diam-diam memperhatikan Yue Wuxu, seolah-olah dia sedang melamun. Tuan Tianxi, jika Longchen dikalahkan, akankah kita mengambil tindakan untuk menyelamatkannya? Tiba-tiba seorang Raja Suci berkata, Pembangkit tenaga Raja Suci itu adalah orang yang telah membela Longchen sebelumnya dan bertengkar dengan pembangkit tenaga Raja Suci lainnya untuk waktu yang lama. Mengapa kamu ingin menyelamatkannya? Dia sudah mengatakan bahwa dia bukan dari keluarga panjang kita sekarang, apakah kita masih ingin tetap berpegang pada pantat dingin orang lain? Pria kuat yang pernah bertengkar dengannya sebelumnya mencibir. Dia bilang tidak, itu karena Longxie pasti melakukan sesuatu yang berlebihan. Saya percaya bahwa sebagai pribadi Tuan Tian Sheng, putranya tidak boleh salah. Pria kuat yang membela Longchen berkata dengan marah. Orang kuat yang selalu mempertahankan Longchen adalah pengagum Longxan Tian, jadi dia berdiri di sisi Longchen untuk berbicara. Yang diseberang adalah penyembah orang suci hari pertama. Longxan Tian dan orang suci hari pertama tidak senang, jadi mereka masing-masing mempertahankan pemujanya sendiri. Kata-kata bodoh macam apa yang kamu bicarakan? Longxan Tian adalah pria yang sombong dan sombong, dan putranya, terlebih lagi, keluarga panjang kami yang bermartabat penuh dengan kesombongan, dan tidak ada kekurangan darinya. Yang di sisi lain mencibir. Oke, mari kita kurangi beberapa patah kata. Tidak masuk akal bagimu untuk berdebat seperti ini. Mengapa Anda tidak bertaruh saja? Kata Tuan Tian Xi. Pertaruhan. Yah, saya yakin Longchen akan kalah hari ini. Pria diseberang menyala dan berkata dengan tergesa-gesa. Kamu. Kamu tidak tahu malu, bahwa Yue Wuxu adalah pembangkit tenaga listrik lokal di Kaisar Surga, dan Longchen baru saja datang ke Kaisar Surga, jadi dia tidak dapat beradaptasi dengan hukum di sini. Pria itu sangat marah. Apakah kamu tidak memuja Longxan Tian? Bukankah Anda mengatakan bahwa putra Longxan Tian tidak mungkin salah? Apa? Sekarang kamu menyesalinya? Baiklah gelombang jika Anda mengakui apa yang Anda katakan sebelumnya, itu semua omong kosong. Saya dapat membatalkan taruhan ini. Pria diseberang mencibir. Oke, aku bertaruh. Karena kamu ingin bermain, ayo bermain lebih besar. Pria itu menggertakkan giginya. Apa yang akan kamu pertaruhkan? Kami hanya bertaruh pada senjata satu sama lain, dan siapapun yang kalah akan bersujud tiga kali. Pria itu berkata dengan marah. Oke, aku janji. Orang lain setuju tanpa ragu-ragu. Tuan Tianxi, ini tidak baik. Pembangkit tenaga berwajah gelap sebelumnya memandang Lord Tianxi. Kamu bukan bawahanku. Apa yang kamu lakukan tidak ada hubungannya denganku. Lord Tianxi menggelengkan kepalanya, lalu menunjuk ke kejauhan. Beli dan pergi, tunggu hasilnya. Pada saat ini, Longchen menginjak kekosongan dan berjalan selangkah demi selangkah menuju Yuewuxu. Untuk sesaat, mata penonton semua terfokus pada mereka berdua. Semua orang tahu bahwa ini akan menjadi permainan nyata. Dari naga dan harimau. Bab 4774, Bulan yang berbahaya tidak kosong. Tapak. 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 Longchen menginjak kekosongan, dan langkahnya tidak besar, tetapi setiap kaki sepertinya menginjak hati orang. Niat membunuh memadat di Longchen, bahkan para pengamat pun merasa sulit bernapas. Longchen berjalan ke Yuewuxu selangkah demi selangkah, matanya dingin, dan dia berteriak dengan suara dingin, saya membunuh dari dunia fana ke dunia abadi, karena saya menginjakkan kaki di jalan kultivasi, baik dalam pembunuhan, atau dalam perjalanan menuju pembunuhan. Saya telah berjalan melewati pegunungan mayat dan lautan darah, memenggal kepala kesombongan dunia, dan kehilangan saudara dan kekasih saya melalui bencana kegagalan. Rasa sakit membuatku tumbuh dewasa, dan darah membuatku melihat wajah sebenarnya dari dunia ini. Siapapun yang menghalangi jalan saya ke depan ada di hati saya. Setiap kali Anda memblokir saya, itu akan menunda pertumbuhan saya. Jika saya tidak cukup kuat, sejarah hanya akan terulang kembali. Beberapa menyakitkan, saya hanya perlu mengalaminya sekali dalam hidup saya. Siapapun yang ingin saya mengalaminya lagi, saya akan membunuh mereka, dan jiwa mereka akan selamanya tenggelam dalam neraka dan tidak pernah terlahir kembali. Petik 2 Suara Longchen bergema di seluruh dunia, setiap kata seperti keputusan para dewa, kutukan iblis, dan kemudian, seluruh dunia penuh dengan gema Longchen. Dalam kata-kata Longchen, ada rasa berdarah. Ketika mereka mendengar suara Longchen, para prajurit darah naga mengepalkan senjata di tangan mereka sejenak. Mereka mengenang pertempuran penghancuran dunia di benua Tianwu, dan memikirkan saudara-saudara yang meninggal secara tragis. Kata-kata Longchen membangkitkan ingatan menyakitkan mereka dan menginspirasi tekad mereka untuk maju dengan berani. Rasa sakit, bahkan jika seorang prajurit sekuat darah naga, tidak berani mengalaminya untuk kedua kalinya. Jika Anda ingin sejarah tidak terulang, Anda harus terus menjadi lebih kuat. Dan semua musuh yang menghalangi mereka dan menunda mereka menjadi lebih kuat harus disingkirkan dengan kejam, jika tidak, sejarah akan terulang kembali, dan mereka tidak akan pernah ingin mengalami rasa sakit itu lagi. Kaka, ada apa denganmu? Di tengah kerumunan, Bai Shishi mendukung Yu King Suan, wajah Yu King Suan pucat saat ini, dan tangannya menutupi dahinya. Tidak ada apa-apa, sepertinya aku ingat sesuatu, tapi sepertinya aku tidak ingat apa-apa. Yu King Suan menggelengkan kepalanya, dia menatap Longchen dengan mata yang indah, ketika Longchen mengatakan ini, jiwanya berdenyut, dan sepertinya ada gambar buram yang berkedip. Dia ingin berusaha keras untuk melihat dengan jelas, tetapi semakin keras dia mencoba, semakin kabur gambarnya, dan hasil usahanya benar-benar mengejutkan jiwanya. Yu King Suan menatap punggung Longchen. Pada saat ini, dia bisa merasakan rasa sakit yang disembunyikan Longchen di dalam hatinya, dan kemarahan yang bisa membakar dunia. Longchen seperti gunung berapi yang telah dipadamkan selama ratusan juta tahun. Pada saat ini, akhirnya akan meletus. Longchen berjalan menuju Yue Wuxu selangkah demi selangkah. Gemetar abadi. Longchen ini memiliki kebencian yang mendalam dan niat membunuh yang kuat. Sungguh wasiat yang menakutkan, aura yang sangat kuat, aku merasa darahku akan membeku di bawah kehendaknya. Ya Tuhan, berapa banyak orang yang telah dia bunuh untuk memadatkan aura yang begitu menakutkan, dan niat membunuh telah diringkas menjadi sebuah lapangan. Pusat kekuatan yang hadir, apakah mereka generasi tua dari pembangkit tenaga Raja Suci atau generasi baru dari murid yang saleh, dikejutkan oleh niat membunuh Longchen yang luas. Pada saat ini, wajah Yue Wuxu akhirnya berubah, karena dia terkejut menemukan bahwa kehendak spiritual Longchen telah menguncinya dengan kuat. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia dikunci dengan cara ini. Dalam keadaan ini, dia maju dan tidak mundur. Jika dia mundur setengah langkah dan dauhartnya frustrasi, dia pasti akan dikalikan dengan iblis dalam. Ketika dia maju ke keabadian, iblis batin akan berubah menjadi milik Longchen. Seperti, bunuh dia. Yue Wuxu tidak pernah membayangkan bahwa Longchen begitu kejam, artinya, dalam pertempuran antara dia dan Longchen, hanya satu orang yang bisa keluar hidup-hidup, yang merupakan pertaruhan besar oleh Longchen. Yue Wuxu berdiri di atas kehampaan, mantap seperti batu, mengarahkan pedang panjang ke Longchen, mencibir. Kamu, orang dari alam bawah, berani berbicara dengan sombong. Semua jalan mengarah ke puncak, dan beberapa orang dilahirkan di atas puncak. Orang rendahan sepertimu hanya layak merangkak di kaki yang kuat, mendengus di punggungmu, dan hidup dengan nafas yang tersisa. Kodok juga ingin membalik, ini lelucon besar. Petik 2 Dihadapkan dengan kata-kata kejam Yue Wuxu, ekspresi Longchen tetap sama, dan dia berkata dengan dingin, saya telah melihat banyak orang seperti Anda yang berpikiran dalam dan pandai konspirasi dan trik, dan saya tidak ingat berapa banyak orang yang saya bunuh. Anda tidak perlu memprovokasi saya dengan sengaja, karena saya sudah sangat marah, dan menahannya terlalu lama tidak baik untuk kesehatan saya. Hari ini, legion darah naga saya datang ke surga kaisar untuk pertama kalinya, lalu, gunakan kepala Anda untuk memperingatkan semua orang, jangan main-main dengan saya, kecuali Anda siap untuk dihancurkan. Petik 2 Yue Wuxu melihat ke langit dan tertawa terbahak-bahak, Hahaha, dalam hidupku, Yue Wuxu akan melewati pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya, tapi ini pertama kalinya aku bertemu dengan sapi alami. Itu saja, karena itu masalahnya, saya akan memenuhi Anda hari ini, sehingga Anda dapat melihat kekuatan sebenarnya dari kaisar dan surga. Petik 2 Ledakan Tiba-tiba, kehampaan di bawah kaki Yue Wuxu hancur, pedang raksasa di tangan Yue Wuxu menebas kehampaan, dan bulan sabit melesat keluar. Saat bulan sabit muncul, suara keras itu meledakkan gendang telinga. Pada awalnya, panjang bulan sabit hanya sekitar 10 kaki. Ketika melintasi 1000 mil dan memotong di depan longchen, panjangnya telah mencapai 1000 mil. Bulan sabit seperti pedang surgawi menebas. Dia telah menggunakan pukulan ini di bagian itu, tetapi dia tidak menggunakan pedang lebar ini pada saat itu. Serangan yang sama, tekanannya seribu kali lebih buruk. Ketika Yue Wuxu melakukan gerakan ini, banyak orang yang akrab dengan Yue Wuxu berseru, dan Raja Suci yang dekat dengan longchen di tempat yang jauh berseru. Begitu dia muncul, dia membuat tipuan, orang ini terlalu berbahaya. Ini benar-benar berbahaya. Saya diam-diam telah menyuntikkan darah kesenjata ilahi untuk waktu yang lama. Segera setelah saya bergerak, itu akan meledak dengan seluruh kekuatan saya, tidak menyisakan ruang untuk apapun. Kata Tuan Tian Xi. Orang yang dekat dengan longchen sedang terburu-buru. Bulan ini Wuxu adalah pembangkit tenaga listrik lokal. Dia akrab dengan semua hukum di sini dan bisa meledak dengan seluruh kekuatannya. Longchen baru saja memasuki surga Kaisar, dan dia tidak punya waktu untuk beradaptasi dengan hukum di sini. Semua jenis kekuatan magis harus dibatasi. Pertarungan antara keduanya pada dasarnya tidak adil bagi longchen. Yui Wuxu jelas memiliki keunggulan absolut gelombang tapi dia masih melakukan serangan mendadak dalam keadaan tumpul, dan meledak dengan kekuatan penuh segera setelah dia menembak. Langkah Yui Wuxu secepat kilat. Semua orang berpikir bahwa pertempuran antara keduanya akan terjadi secara bertahap. Lagi pula, keduanya tidak pernah bertarung dan tidak akrab dengan kartu truf satu sama lain. Tetapi sekarang, bulan sabit Yui Wuxu telah langsung mengenai wajah longchen. Para pembangkit tenaga listrik yang hadir tercengang. Jika Yui Wuxu yang menyerang mereka, mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk melawan. Semuanya terjadi terlalu cepat. Ledakan. Yui Wuxu menghantam tubuh longchen dengan pukulan keras, dan gunung-gunung berguncang untuk beberapa saat, dan langit serta bumi hancur, dan pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya tersapu oleh angin yang menakutkan, seperti pisau. Apakah ini sudah berakhir? Orang-orang melihat lokasi longchen. Apa? Ketika orang melihat longchen, mata mereka hampir melotot. Bab 4775, Pertempuran naga merah muncul sebagai kaisar. Yui Wuxu menebas langit dan bumi dengan pedang, dan udara menutupi langit. Pembangkit tenaga listrik di antara hadirin terkejut. Namun, adegan yang lebih mengejutkan mereka muncul. Saya melihat longchen terbuka dengan satu tangan dan meraihnya seperti itu. Bermil-mil bulan sabit. Di depan bila bulan sabit besar, longchen sekecil semut, tetapi pukulan mengerikan seperti itu tidak bisa mengguncang longchen sedikitpun. Berdengung. Bila sabit besar menekan dengan panik, dan riak muncul satu demi satu di telapak tangan longchen, dan riak itu membasuh langit dan bumi seperti lautan yang ganas. Jubah longchen berkibar dan rambut panjangnya berkibar, tetapi seluruh orang itu seperti batu. Adegan itu membuat banyak orang membesarkan mulut mereka. Dan prajurit darah naga di belakang longchen semuanya tampak tenang. Ketika Yue Wuxu menyerbu, mereka bahkan tidak memiliki keinginan untuk menangkis, karena mereka sangat yakin bahwa dengan longchen, serangan semacam ini tidak akan menggunakan mereka sama sekali. Khawatir. Itu triknya lagi. Beberapa orang kuat yang hadir berseru, karena gambar ini, mereka terlalu akrab dengannya, mereka pernah melihatnya ketika mereka berada di bagian itu. Trik yang sama, jangan gunakan dua kali di depanku, bahkan jika kamu mengubah triknya, itu tidak masuk akal. Ledakan. Longchen tiba-tiba membuat tangan besar dan mengeluarkan suara keras. Bila bulan sabit besar diremas oleh tangan besar longchen. Saat itu, penonton terkejut, dan mereka tidak bisa mempercayai mata mereka. Tembakan Yue Wuxu, tanpa tanda sedikitpun sebelumnya, atau proses pengumpulan kekuatan apapun, serangan semacam ini tidak dapat dilawan sama sekali. Dan longchen menganggapnya enteng. Ketika dia melihat rune terbentuk setelah pisau sabit meledak, itu mengalir turun seperti hujan cahaya, dan longchen memandikannya dengan tatapan acuh-ta'acuh, seperti dewa perang yang memandang rendah selama sembilan hari. Menatap langit abadi. Ukulan longchen bahkan membuat Lord Tianxi bergerak, bakat longchen ini sepertinya tidak berada di bawah ayahnya. Jika dia dapat dimasukkan dalam keluarga panjang kita, bukankah keluarga panjang kita akan memiliki sage surgawi kelima setelah beberapa dekade? Kata pengagum Long Santian dengan penuh semangat. Dan pria kuat yang bertengkar dengannya sebelumnya memiliki raut wajah yang buruk, tetapi dia tidak cukup bodoh untuk mengatakan apapun, tetapi memilih untuk diam. Hahaha, Yue Wuxu melihat ke langit dan tertawa. Saat dia hendak berbicara, dia melihat bahwa langit dan bumi redup, dan langit yang semula cerah menghilang dalam sekejap, diikuti oleh pedang hitam yang menebas galaksi. Tidak senono untuk datang dan pergi, kamu juga mencoba pisauku. Longchen mendengus dingin, suara pedang manusia, darah naga dan bulan jahat mengoyak dunia, dan niat membunuh yang mengejutkan memancarkan alam semesta. Pedang ini juga secepat kilat, dan tidak ada proses mengumpulkan kekuatan. Keluar dari pisau, hampir persis sama. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa pedang Longchen tidak memiliki kecemerlangan ilahi yang indah, atau kekuatan Dao dan Ming Surgawi, tetapi hanya keinginan untuk membunuh yang tak terbatas. Yue Wuxu terkejut. Dia tidak menyangka Longchen akan meniru dia. Dia baru saja kehilangan pukulan dan ingin menyelamatkan muka dengan kata-kata, tetapi Longchen tampaknya telah mengantisipasi pikirannya dan melancarkan serangan dengan berani. Yue Wuxu tidak punya waktu untuk mengisi daya, dan pedang raksasa di tangannya menghantam ke depan. Dia mencoba yang terbaik untuk menyerang, dan menghentikan kekuatan pedang Longchen sebelum mencapai kondisi puncaknya, sehingga dia dapat menggunakan energi sekecil apapun. Kekuatan untuk menyelesaikan langkah ini. Ledakan. Bila raksasa hitam itu jatuh seperti pedang langit, Yue Wuxu menggunakan serangan alih-alih bertahan, pedang raksasa itu bertabrakan dengan bayangan pedang, suara keras mengguncang langit, kehampaan kecewa, Yue Wuxu tidak bisa menahan kekuatan yang menakutkan, dan mundur empat kali berturut-turut. Setiap kali dia mundur selangkah, kekosongan di bawah kakinya meledak menjadi potongan besar, dan ketika dia mundur dalam empat langkah, tanah di bawah kakinya sudah menjadi lubang yang dalam. Uff. Ketika Yue Wuxu mengambil langkah keempat mundur, dia menstabilkan tubuhnya, tetapi tiba-tiba seteguk darah menyembur keluar. Apa? Yue Wuxu terluka. Serangan yang sama, pertahanan yang sama, Long Chen aman, tapi Yue Wuxu terluka. Tidak, itu tidak sama, Yue Wuxu memblokir dengan senjata, dan dia masih menyerang di tengah, dan tidak membiarkan lawan mengumpulkan kekuatan ke puncak. Tapi Long Chen benar-benar menangkap pukulannya, dan dia menerimanya dengan tangan kosong. Kesenjangan antara keduanya sangat besar. Petik 2. Apa maksudmu? Mungkinkah kekuatan Yue Wuxu jauh lebih rendah dari Long Chen? Tidak, Yue Wuxu itu adalah pembangkit tenaga listrik lokal di Kaisar Surga. Melihat pemandangan ini, banyak orang tertegun. Semua orang tahu bahwa pertarungan sengit antara keduanya pastilah pertarungan antara naga dan harimau. Namun dalam ekspektasi mereka, pertarungan antara keduanya kemungkinan besar akan menjadi pertarungan yang berlarut-larut, setidaknya setelah seribu pukulan, dimungkinkan untuk melihat kekuatan atau kelemahannya. Tapi sekarang mereka berdua bertukar gerakan, Yue Wuxu memuntahkan darah dan terluka, yang membuat banyak orang tidak bisa dipercaya, dan yang paling tidak bisa dipercaya adalah pusat kekuatan dari klan surgawi di belakang Yue Wuxu. Pembangkit tenaga ini, pembangkit tenaga Raja Suci generasi tua, semuanya adalah pembangkit tenaga listrik lokal, sedangkan generasi baru murid semuanya datang dari luar. Mereka menghormati Yue Wuxu seperti dewa. Di dalam hati mereka, Yue Wuxu adalah eksistensi yang tak terkalahkan. Mereka tidak pernah menyangka bahwa di dunia ini, seseorang dengan level yang sama bisa mengalahkan Yue Wuxu. Panggilan Longchen memukul mundur Yue Wuxu dengan pisau, bulan jahat lunas di tangan Longchen melintasi busur yang indah di udara, dan dibawa di pundaknya lagi, Longchen memandang Yue Wuxu yang terkejut dan mencibir. Itu cukup bodoh? Kamu seharusnya mundur tujuh langkah untuk sepenuhnya membatalkan kekuatan pisauku. Namun, Anda ingin menyelamatkan muka dan menolak untuk mundur sejauh ini. Anda secara paksa menstabilkan tubuh Anda pada langkah keempat. Anda meremehkan kekuatan saya untuk membuka langit, yang menyebabkan Anda terluka. Awalnya, Anda masih memiliki kesempatan untuk memegang sepuluh jurus di tangan saya, tetapi sekarang, Anda hanya dapat menyimpan hingga tiga jurus. Petik 2 Kata-kata Longchen dingin dan kejam, tetapi dengan kepercayaan diri yang kuat, orang tidak berani meragukan kata-katanya, dan orang-orang memandang Yue Wuxu yang terluka dengan kaget. Yue Wuxu tidak lagi memiliki ketenangan dan ketenangan seperti sebelumnya, pembulu darah di punggung tangannya meledak, dan niat membunuh keluar dari matanya. Kamu bodoh? Luka ini bagiku tidak ada bedanya dengan gigitan nyamuk, dan kamu berhasil membuatku marah, lalu, kamu bisa menahan amarahku. Kembali. Yue Wuxu membanting gelombang langit dan bumi bergetar, kekuatan jalan surgawi seluruh dunia dinyalakan, dan kemudian berteriak di langit. Bulan memudar bersinar di langit dan bumi. Om! Di belakang Yue Wuxu, bulan sabit muncul, dan kemudian sosok bulan sabit yang aneh muncul di antara alisnya. Itu adalah visi Yue Wuxu. Pada saat itu, napasnya seketika. Beberapa kali meroket. Matilah aku. Yue Wuxu meraung, wajahnya terpelintir, cahaya bulan yang memudar di belakangnya meroket, dan pedang raksasa di tangannya terus bergetar, seolah-olah binatang buas yang haus darah telah terbangun. Bulan yang memudar. Yue Wuxu mengambil satu langkah ke depan, orang-orang mengikuti pedang itu, dan saat pedang itu jatuh, bulan sabit di belakangnya dan bulan sabit di antara alisnya meredup dalam sekejap. Pertempuran naga merah muncul. Menghadapi Yue Wuxu, yang pecah dengan seluruh kekuatannya, Longchen membanting dan berteriak, raungan naga yang keras bergema di langit dan bumi, dan naga suci memancarkan alam semesta. Bab 4776 banding 6 dalam 1. Raungan naga yang keras bergema di seluruh dunia, tubuh Longchen langsung tertutup sisik berwarna darah, dan jubah berwarna darah muncul di belakang Longchen. Jubah berwarna darah itu bergoyang tertiup angin. Jubah itu seperti sudut dunia. Begitu bergoyang, seluruh dunia bergetar sekali. Pada saat ini, darah Longchen melonjat ke langit, dan di cincin dewa di belakangnya, hantu naga raksasa muncul, tetapi cincin dewa Wanli hanya dapat mengungkapkan beberapa sisik naga raksasa, tetapi tidak dapat melihat keseluruhan gambar. Saat Longchen memanggil tubuh Cilong, kekuatan agung membentuk seberkas cahaya yang melesat langsung ke langit, menghancurkan awan ke segala arah, dan menghancurkan hukum langit dan bumi. Berdengung. Di bawah kaki Longchen, riak mengalir ke segala arah. Itu membasuh langit dan bumi. Pemaksaan yang mengerikan membuat banyak orang kuat merasa tercekik dan mau tidak mau mundur. Pada saat ini, Longchen membawa lunas bulan jahat di pundaknya, dan jubahnya bergoyang di belakangnya, seperti kedatangan kaisar abadi. Ketika Yue Wuxu memanggil penglihatan itu, orang-orang merasa sangat terkejut, tetapi ketika tubuh pertempuran naga merah Longchen datang, yang mereka rasakan hanyalah kepanikan. Karena nafas Longchen, dengan kekuatan kehancuran, tampaknya kekuatannya sendiri dapat menghancurkan seluruh dunia. Perasaan itu mencekik dan putus asa. Ledakan. Pada saat ini, pedang raksasa Yue Wuxu, yang membawa kekuatan wanjun, meraung, dan pukulan ini mengandung semua kekuatannya. Pada saat ini, Yue Wuxu memiliki ekspresi ganas di wajahnya, dan dia tidak pernah bermimpi bahwa Longchen akan begitu kuat. Hanya saja saat ini dia sudah sulit menunggang harimau, dan tidak mungkin mengubah jurusnya. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah mengumpulkan semua kekuatannya bersama dan bertarung dengan Longchen dengan sembrono. Kamu bahkan tidak tahu kekuatan lawanmu, jadi kamu membuat taruhan gegabuh, dan kamu pasti akan kalah dalam kekacauan. Menghadapi pukulan kekuatan penuh Yue Wuxu, Longchen meletakkan bahunya di pundaknya, dan bulan jahat lunas di pundaknya seperti itu. Tebas ke depan secara acak. Pukulan ini tampaknya meremehkan, tetapi pada kenyataannya, pada saat bulan jahat lunas bergerak, pola naga berwarna darah menyala di kedua sisi bilah bulan jahat lunas. Ketika pola naga muncul, energi hitam dari bulan jahat tulang naga melonjak, aura jahat terpancar selama sembilan hari, dan bilahnya melesat ke bawah seperti kilat hitam. Ledakan Kedua senjata ilahi itu ditebas bersamaan, dan sebuah titik cahaya lahir di antara kedua senjata itu. Begitu titik cahaya muncul, ia meledak, seperti matahari yang pecah, kehampaan kecewa, dan ruang terbalik. Memukul Di tengah ledakan, sesosok terbang keluar dari kelompok cahaya. Sosok itu kusut dan compang kemping. Itu adalah Yue Wuxu. Apa? Orang-orang tercengang. Yue Wuxu memanggil sebuah visi, menggunakan kekuatan supernatural garis keturunannya, dan memanfaatkan kesempatan itu, tetapi dia masih kalah. Anda harus tahu bahwa Yue Wuxu menembak lebih dulu, dan Long Chen terpaksa menyerang. Dapat dikatakan bahwa Yue Wuxu mengambil keuntungan besar. Orang-orang berpikir bahwa Yue Wuxu dapat menggunakan serangan ini untuk menang, tetapi tanpa diduga, dia terlempar ke belakang oleh sebuah pukulan. Uff! Yue Wuxu memuntahkan darah, orang-orang ngeri menemukan bahwa ada rune cerah yang tak terhitung jumlahnya dalam darah yang dimuntahkan Yue Wuxu, yang merupakan darah kehidupan Yue Wuxu, artinya, Long Chen Pisau A ini, telah melukainya dasar. Anda harus tahu bahwa pada level Yue Wuxu, fondasinya sangat kokoh. Mungkin seseorang dapat membunuh mereka, tetapi sulit untuk menghancurkan fondasinya, karena sumber kekuatan takdir bintang 9 berakar di jalan surga. Oleh karena itu, fondasi pembangkit tenaga listrik tingkat monster ini sangat sulit dihancurkan. Oleh karena itu, ketika Yue Wuxu memuntahkan darah, tanda natal muncul, dan pusat kekuatan kaisar surga tertegun. Saya hampir tidak bisa mempercayai mata saya. Ta-ta-ta. Kecemerlangan ilahi di langit belum hilang. Long Chen membawa bulan jahat lunas, menyeret jubah berwarna darah, dan berjalan keluar dari kecemerlangan ilahi. Suara langkah kakinya seperti awal dari pembunuhan, yang membuat jiwa bergetar. Ini adalah langkah kedua. Jika kamu dapat memblokir langkah ketigaku dan tidak mati, aku akan membunuhmu hari ini. Long Chen minum dengan dingin. Om. Bulan jahat dari tulang naga di tangan Long Chen menunjuk ke langit, dan enam rune di pisaunya menyala. Saat enam rune menyala, pola naga asli pada pisau diserap oleh enam rune. Ketika pola naga diserap, lunas bulan jahat bergetar hebat, dan bayangan pedang naik ke langit, menembus langit, merobek langit, dan pedang besar itu menusuk lubang besar di langit. Langit ditembus. Apa dia monster? Seseorang berteriak ngeri. Bagaimana ini mungkin? Ini adalah kaisar surga. Dia adalah orang luar yang belum disetujui oleh kaisar surga. Bagaimana dia bisa melanggar hukum di sini? Bahkan jika kamu sekuat bulan, kamu tidak dapat mencapai kekuatan seperti itu dengan seluruh kekuatanmu. Apakah jarak di antara mereka benar-benar sebesar itu? Pusat kekuatan di dunia luar mungkin lebih baik. Hanya pusat kekuatan kaisar surga yang tahu betapa menakutkannya melanggar hukum di sini. Uff. Terkunci oleh serangan Longchen, sebelum Yue Wuxu sempat bereaksi, dia menyemburkan setegup darah. Pada saat itu, wajahnya penuh dengan kengerian. Saat ini, dia tahu bahwa dia dan seberapa besar jarak antara Longchen. Kamu sangat kejam di usia yang begitu muda. Jika Anda tumbuh dewasa, tidak apa-apa. Hari ini, saya tidak dapat memberitahu Anda bahwa lelaki tua ini akan membunuh semua makhluk di dunia. Pada saat ini, teriakan marah datang, dan sesosok berdiri di depan Yue Wuxu. Ledakan Begitu lelaki tua itu muncul, dia mengulurkan tangannya untuk mengambil pedang lebar di tangan Yue Wuxu, dan menebaskan pedang itu ke Longchen. Ketika pedang panjang jatuh, langit meraung, dan di atas sembilan langit, sebuah pedang raksasa muncul. Pedang Pedang raksasa itu dibentuk oleh hukum langit dan bumi, dan ditebas dengan pedang panjang di tangannya. Ketika mereka melihat pedang raksasa di atas sembilan langit, banyak orang berseru. Panggil bilah surga, ini orang yang kuat. Orang suci manusia adalah mereka yang telah mengalami malapetaka suci dan memperoleh persetujuan dari jalan surgawi, mampu mengendalikan kekuatan yang lebih kuat dari jalan surgawi, dan menghancurkan langit dan bumi dengan lambayan tangan. Paman 7, Bunuh bajingan ini untukku. Melihat lelaki tua itu bergerak, Yue Wuxu mencengkeram dadanya dan meraung dengan ekspresi ganas. Dia membenci Longchen ke langit. Dia gagal gelombang dan masih gagal total, dan dia masih gagal total di depan pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya, dan dia tidak bisa menerima kenyataan ini. Tuan Tianxi. Pada saat ini, pengagum Long Zantian berteriak, dan bahkan orang suci pun keluar. Hari ini, umat manusia tidak tahu malu. Selama Lord Tianxi menganggup, dia akan segera keluar untuk menyelamatkan Longchen, dan dia di samping mereka, beberapa orang telah memegang senjata bersama. Meskipun Longchen sedikit sombong, mereka tidak menyukainya, tapi bagaimanapun, Longchen adalah anggota keluarga Long, dan mereka tidak bisa melihat Longchen diintimidasi seperti ini. Tidak terburu-buru. Tuan Tianxi melambaikan tangannya, dia menatap Longchen, matanya juga kaget, karena dia merasakan energi menakutkan yang tersembunyi di pisau Longchen. Suci. Longchen mendengus dingin, dan lunas bulan jahat di tangannya tiba-tiba menebas. Bab 4776 banding 6 dalam 1. Raungan naga yang keras bergema di seluruh dunia, tubuh Longchen langsung tertutup sisik berwarna darah, dan jubah berwarna darah muncul di belakang Longchen. Jubah berwarna darah itu bergoyang tertiup angin. Jubah itu seperti sudut dunia. Begitu bergoyang, seluruh dunia bergetar sekali. Pada saat ini, darah Longchen melonjak ke langit, dan di cincin dewa di belakangnya, hantu naga raksasa muncul, tetapi cincin dewa Wanli hanya dapat mengungkapkan beberapa sisik naga raksasa, tetapi tidak dapat melihat keseluruhan gambar. Saat Longchen memanggil tubuh Cilong, kekuatan agung membentuk seberkas cahaya yang melesat langsung ke langit, menghancurkan awan ke segala arah, dan menghancurkan hukum langit dan bumi. Berdengung. Di bawah kaki Longchen, riak mengalir ke segala arah. Itu membasuh langit dan bumi. Pemaksaan yang mengerikan membuat banyak orang kuat merasa tercekik dan mau tidak mau mundur. Pada saat ini, Longchen membawa lunas bulan jahat di pundaknya, dan jubahnya bergoyang di belakangnya, seperti kedatangan Kaisar Abadi. Ketika Yue Wuxu memanggil penglihatan itu, orang-orang merasa sangat terkejut, tetapi ketika tubuh pertempuran naga merah Longchen datang, yang mereka rasakan hanyalah kepanikan. Karena nafas Longchen, dengan kekuatan kehancuran, tampaknya kekuatannya sendiri dapat menghancurkan seluruh dunia. Perasaan itu mencekik dan putus asa. Ledakan. Pada saat ini, pedang raksasa Yue Wuxu, yang membawa kekuatan Wan Jun, meraung, dan pukulan ini mengandung semua kekuatannya. Pada saat ini, Yue Wuxu memiliki ekspresi ganas di wajahnya, dan dia tidak pernah bermimpi bahwa Longchen akan begitu kuat. Hanya saja saat ini dia sudah sulit menunggang harimau, dan tidak mungkin mengubah jurusnya. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah mengumpulkan semua kekuatannya bersama dan bertarung dengan Longchen dengan Sembrono. Kamu bahkan tidak tahu kekuatan lawanmu, jadi kamu membuat taruhan gegabuh, dan kamu pasti akan kalah dalam kekacauan. Menghadapi pukulan kekuatan penuh Yue Wuxu, Longchen meletakkan bahunya di pundaknya, dan bulan jahat lunas di pundaknya seperti itu. Tebas ke depan secara acak. Pukulan ini tampaknya meremehkan, tetapi pada kenyataannya, pada saat bulan jahat lunas bergerak, pola naga berwarna darah menyala di kedua sisi bilah bulan jahat lunas. Ketika pola naga muncul, energi hitam dari bulan jahat tulang naga melonjak, aura jahat terpancar selama sembilan hari, dan bilahnya melesat ke bawah seperti kilat hitam. Ledakan. Kedua senjata ilahi itu ditebas bersamaan, dan sebuah titik cahaya lahir di antara kedua senjata itu. Begitu titik cahaya muncul, ia meledak, seperti matahari yang pecah, kehampaan kecewa, dan ruang terbalik. Memukul. Di tengah ledakan, sesosok terbang keluar dari kelompok cahaya. Sosok itu kusut dan compang kemping. Itu adalah Yue Wuxu. Apa? Orang-orang tercengang. Yue Wuxu memanggil sebuah visi, menggunakan kekuatan supernatural garis keturunannya, dan memanfaatkan kesempatan itu, tetapi dia masih kalah. Anda harus tahu bahwa Yue Wuxu menembak lebih dulu, dan Long Chen terpaksa menyerang. Dapat dikatakan bahwa Yue Wuxu mengambil keuntungan besar. Orang-orang berpikir bahwa Yue Wuxu dapat menggunakan serangan ini untuk menang, tetapi tanpa diduga, dia terlempar ke belakang oleh sebuah pukulan. Uff! Yue Wuxu memuntahkan darah, orang-orang ngeri menemukan bahwa ada rune cerah yang tak terhitung jumlahnya dalam darah yang dimuntahkan Yue Wuxu, yang merupakan darah kehidupan Yue Wuxu, artinya, Long Chen Pisau A ini telah melukainya dasar. Anda harus tahu bahwa pada level Yue Wuxu, fondasinya sangat kokoh. Mungkin seseorang dapat membunuh mereka, tetapi sulit untuk menghancurkan fondasinya, karena sumber kekuatan takdir bintang 9 berakar di jalan surga. Oleh karena itu, fondasi pembangkit tenaga listrik tingkat monster ini sangat sulit dihancurkan. Oleh karena itu, ketika Yue Wuxu memuntahkan darah, tanda natal muncul, dan pusat kekuatan kaisar surga tertegun. Saya hampir tidak bisa mempercayai mata saya. Ta-ta-ta. Kecemerlangan ilahi di langit belum hilang. Long Chen membawa bulan jahat lunas, menyeret jubah berwarna darah, dan berjalan keluar dari kecemerlangan ilahi. Suara langkah kakinya seperti awal dari pembunuhan, yang membuat jiwa bergetar. Ini adalah langkah kedua. Jika kamu dapat memblokir langkah ketigaku dan tidak mati, aku akan membunuhmu hari ini. Long Chen minum dengan dingin. Om. Bulan jahat dari tulang naga di tangan Long Chen menunjuk ke langit, dan enam rune di pisaunya menyala. Saat enam rune menyala, pola naga asli pada pisau diserap oleh enam rune. Ketika pola naga diserap, lunas bulan jahat bergetar hebat, dan bayangan pedang naik ke langit, menembus langit, merobek langit, dan pedang besar itu menusuk lubang besar di langit. Langit ditembus. Apa dia monster? Seseorang berteriak ngeri. Bagaimana ini mungkin? Ini adalah kaisar surga. Dia adalah orang luar yang belum disetujui oleh kaisar surga. Bagaimana dia bisa melanggar hukum di sini? Bahkan jika kamu sekuat bulan, kamu tidak dapat mencapai kekuatan seperti itu dengan seluruh kekuatanmu. Apakah jarak di antara mereka benar-benar sebesar itu? Pusat kekuatan di dunia luar mungkin lebih baik. Hanya pusat kekuatan kaisar surga yang tahu betapa menakutkannya melanggar hukum di sini. Terkunci oleh serangan Longchen, sebelum Yue Wuxu sempat bereaksi, dia menyemburkan setegup darah. Pada saat itu, wajahnya penuh dengan kengerian. Saat ini, dia tahu bahwa dia dan seberapa besar jarak antara Longchen. Kamu sangat kejam di usia yang begitu muda. Jika Anda tumbuh dewasa, tidak apa-apa. Hari ini, saya tidak dapat memberitahu Anda bahwa lelaki tua ini akan membunuh semua makhluk di dunia. Pada saat ini, teriakan marah datang, dan sesosok berdiri di depan Yue Wuxu. Ledakan. Begitu lelaki tua itu muncul, dia mengulurkan tangannya untuk mengambil pedang lebar di tangan Yue Wuxu, dan menebaskan pedang itu ke Longchen. Ketika pedang panjang jatuh, langit meraung, dan di atas sembilan langit, sebuah pedang raksasa muncul. Pedang. Pedang raksasa itu dibentuk oleh hukum langit dan bumi, dan ditebas dengan pedang panjang di tangannya. Ketika mereka melihat pedang raksasa di atas sembilan langit, banyak orang berseru. Panggil bilah surga, ini orang yang kuat. Orang suci manusia adalah mereka yang telah mengalami malapetaka suci dan memperoleh persetujuan dari jalan surgawi, mampu mengendalikan kekuatan yang lebih kuat dari jalan surgawi, dan menghancurkan langit dan bumi dengan lambayan tangan. Paman 7, bunuh bajingan ini untukku. Melihat lelaki tua itu bergerak, Yue Wuxu mencengkeram dadanya dan meraung dengan ekspresi ganas. Dia membenci Longchen ke langit. Dia gagal gelombang dan masih gagal total, dan dia masih gagal total di depan pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya, dan dia tidak bisa menerima kenyataan ini. Tuan Tianxi Pada saat ini, pengagum Long Zantian berteriak, dan bahkan orang suci pun keluar. Hari ini, umat manusia tidak tahu malu. Selama Lord Tianxi mengangguk, dia akan segera keluar untuk menyelamatkan Longchen, dan dia di samping mereka, beberapa orang telah memegang senjata bersama. Meskipun Longchen sedikit sombong, mereka tidak menyukainya, tapi bagaimanapun, Longchen adalah anggota keluarga Long, dan mereka tidak bisa melihat Longchen diintimidasi seperti ini. Tidak terburu-buru. Tuan Tianxi melambaikan tangannya, dia menatap Longchen, matanya juga kaget, karena dia merasakan energi menakutkan yang tersembunyi di pisau Longchen. Suci Longchen mendengus dingin, dan lunas bulan jahat di tangannya tiba-tiba menebas. Membuka langit enam dalam satu. Bab 4777, satu pisau membunuh orang suci. Kenam rune di Dragonborn Evil Moon berjalan pada waktu yang bersamaan. Awalnya, enam rune didistribusikan di tempat yang berbeda. Ketika debu naga jatuh, enam rune itu terhubung satu sama lain, membentuk susunan aneh heksagonal. Begitu polanya muncul, keinginan keras untuk membuka langit menyapu alam semesta. Pisau ini sepertinya membelah seluruh dunia menjadi dua. Longchen dan Dragonborn Evil Moon telah memadatkan total tujuh rune langit terbuka. Meskipun Longchen memiliki waktu luang, dia akan mempelajari dan menggambarkan rune kedelapan dengan Dragonborn Evil Moon, dan mengintegrasikan gaya kedelapan membuka langit ke dalamnya. Tetapi tidak peduli seberapa keras Longchen berusaha, dia tidak dapat menyelesaikan penggambarannya, karena dalam proses penggambaran, akan ada kekuatan surga untuk memblokir dan menghancurkan, seolah-olah Tuhan tidak mengizinkan rune seperti itu ada, dan Longchen terluka beberapa kali. Saya tidak berani terus mencoba. Dan tujuh rune yang dipadatkan, Longchen dan Dragonborn Siwe terus meneliti dan menggabungkannya. Melalui kegagalan berulang kali, mereka akhirnya mengembangkan metode fusi terkuat. Longchen membakar kekuatan darah naga dan beresonansi dengan bulan jahat lunas. Di bawah kombinasi sempurna dari satu orang dan satu pisau, enam gaya dapat digabungkan menjadi satu, dan kekuatan menakutkan yang belum pernah terjadi sebelumnya dapat meletus. Dan six in one adalah batas yang didorong oleh kekuatan darah naga. Pisau ini bisa dikatakan sebagai perwujudan terkuat dari kekuatan darah naga selama ini. Pedang menyerang dunia dan dunia terkejut. Pedang ini memiliki kekuatan untuk membuat dunia takut padanya. Pedang ini juga disertai dengan kemauan Longchen yang gigih, dan tekat untuk menjadi baik hati jika gagal. Itu untuk menghadapi manusia yang kuat, dan masih mengguncang keinginan Longchen untuk membuka langit. Ledakan Pisau panjang hitam menebas galaksi, naga meraung dan harimau meraung, alam semesta bergetar, bulan jahat lunas menebas pedang lebar dengan keras, dan terdengar suara keras, dan kabut darah memenuhi langit. Panggilan Sebuah pedang lebar keluar dari kabut darah yang tak berujung, menembus pegunungan yang jauh, dan menghilang ke dalam aliran cahaya. Apa? Apa yang terjadi? Di mana orang kuat itu? Para pembangkit tenaga listrik yang hadir merasa ngeri. Semuanya terjadi begitu cepat sehingga tidak ada yang bisa melihat apa yang terjadi. Kekosongan masih terdistorsi, dan kabut darah masih meresap, sementara pembangkit tenaga Raja Suci menghilang. Panggilan Sesosok keluar dari kabut darah, masih membawa pedang besar di bahunya, masih bergoyang dengan jubah, masih dengan mata memandang rendah dunia, Longchen sekali lagi muncul di depan semua orang dengan sikap yang sama. Orang yang ingin aku bunuh, Longchen, tidak berguna bahkan jika dia dilindungi oleh kaisar surga, apalagi orang suci manusia kecil. Longchen berjalan menuju Yue Wuxu dengan kecepatan dan ritme yang sama, seperti yang dia lakukan sejak awal. Itu persis sama ketika keluar dari Dragon Blood Legion. Pada saat itu, seluruh penonton terkejut. Orang-orang melihat kabut darah yang tersebar di langit, dan akhirnya mereka menyadari fakta yang mengerikan. Sekuat orang suci, itu tidak bisa menghentikan langkah Longchen, dan bahkan Yuan Shen terbunuh oleh satu pukulan. Pada saat itu, orang merasakan hawa dingin di punggung mereka. Seseorang mengatakan sebelumnya bahwa Yue Wuxu adalah pembangkit tenaga super di surga dan ras manusia, dan memiliki kualifikasi untuk menantang orang-orang suci, dan kualifikasi untuk menantang orang. Ini hanyalah nama pujian untuk bertarung dengan enggan, tetapi pada kenyataannya, ada sama sekali tidak ada harapan untuk menang. Tapi Longchen bukanlah tantangan, tapi serangan yang mengancam jiwa. Dia menebas pria kuat itu dengan pisau. Kekuatan tempur yang dia tunjukkan melebihi imajinasi semua orang. Pisau ini, bahkan Lord Tian Xi, yang tersembunyi di angkasa, tergerak olehnya. Dia bisa melihat bahwa bagian terkuat dari pisau ini adalah keinginannya untuk menghancurkan. Kalau tidak, tidak peduli seberapa kuat pedang Longchen, dia tidak akan bisa menghancurkan roh primordial dari orang suci manusia. Anda harus tahu bahwa roh primordial dari orang suci manusia, tetapi setelah pembaptisan bencana suci, dapat hidup berdampingan dengan langit dan bumi. Tidak jarang Longchen menghancurkan daging orang suci manusia dengan pisau, tetapi kehendak pisau Longchen akan membunuh orang suci manusia yang dilindungi oleh hukum surga, sehingga hanya dapat menjelaskan satu masalah, yaitu naga kehendak debu berada di atas jalan surga. Biasanya berbicara, orang yang dapat membunuh orang suci manusia haruslah orang yang kuat di atas tingkat orang suci manusia yang juga telah dibaptis oleh perampokan suci. Melihat kabut darah, dia masih tidak percaya bahwa orang suci itu sudah mati, tetapi menunggu roh primordialnya muncul. Longchen menggunakan pisau ganas untuk memberitahu dunia apa itu monster. Di depan monster, kau tidak bisa mengukur semuanya dengan teori. Pisau ini membawa kejutan besar bagi semua orang, dan kejutan terbesar adalah Yue Wuxu di depannya, paman ketujuhnya, seorang suci manusia yang kuat, dan bahkan senjata ajaibnya di tangan, tetapi dia tidak bisa menahan pukulan Longchen. Yue Wuxu memandang Longchen yang berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah, seolah-olah dia melihat dewa kematian mendekat, dia mencium bau kematian, ketakutan menyapu hatinya dalam sekejap, tubuhnya bergetar, dia ingin untuk melarikan diri, tapi dia terkejut menemukan bahwa dia tidak bisa bergerak. Dia dikunci? Tidak, harus dikatakan bahwa kunci itu tidak pernah hilang sejak Longchen keluar dari legion darah naga. Pada saat ini, dia terluka parah, senjata ajaibnya menghilang, paman ketujuh juga dipenggal, semua ketergantungannya telah hilang, dan di depan Longchen, dia seperti semut, dan dia tidak memiliki perlawanan sama sekali. Tik Tok? Ah! Pada saat ini, cairan kuning gelap menetes dari kaki celananya. Pada saat itu, wajah orang kuat yang tak terhitung jumlahnya menunjukkan penghinaan. Siapa sangka jenius penyendiri dan penguasa klan surgawi ini? Saya takut kencing di celana. Saya mengatakan bahwa di hadapan kekuatan absolut, konspirasi dan trik apapun adalah omong kosong. Jika Anda berkonsentrasi pada latihan Anda dan tidak memikirkan konspirasi dan trik itu sepanjang hari, kekuatan Anda seharusnya lebih dari itu. Meski begitu, kamu masih bukan lawanku, tapi setidaknya, menurutku kamu harus memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Saya juga berkata, hari ini saya ingin membunuh Anda, tidak ada yang bisa menghentikannya, saya akan menggunakan darah Anda untuk memperingatkan orang-orang di dunia ini. Kami bukan makanan, apalagi mangsa, kami memiliki cakar dan taring, yang delusi memakan kami semua akan membayar harga yang mengerikan. Setelah saya selesai berbicara, Anda bisa bunuh diri. Setidaknya dengan cara ini, Anda dapat menyimpan seluruh mayat, dan begitu saya menembak, Anda pasti akan dihancurkan. Longchen berhenti pada jarak ratusan kaki dari Yue Wuxu, dan berkata dengan dingin. Nak, kamu terlalu banyak bicara, anak muda, jangan terlalu sombong. Pada saat ini, cibiran datang. Pada saat itu, udara berhenti sejenak. Orang-orang kuat yang hadir terkejut menemukan bahwa ruang di sekitar mereka terjepit, seolah-olah terkubur di dalam tanah, dan mereka ingin menggerakkan jari mereka. Telah menjadi sangat sulit. Ini, tekanan suci. Ini pembangkit tenaga listrik level Sein Bumi datang. Orang-orang berseru dengan takjub dan melihat suara itu satu demi satu, hanya untuk melihat seorang lelaki tua mengenakan kostum surgawi berjalan menuju Longchen selangkah demi selangkah. Orang suci bumi dari surga dan ras manusia telah datang gelombang, dia tidak akan mengambil tindakan terhadap Longchen, bukan? Jika itu masalahnya, para Celestial akan terlalu memalukan. Saat melihat lelaki tua itu dan merasakan paksaan dari kehancuran lelaki tua itu, tanda tanya yang tak terhitung jumlahnya muncul di benak orang. Panggilan Longchen meletakkan lunas bulan jahat di bahunya untuk melawan, dan jubah berwarna darah mengalir di belakangnya. Bahkan di hadapan orang bijak bumi yang kuat, Longchen masih tak kenal takut dan mencibir. Jika tidak sombong, apakah masih muda? Orang tua, apakah kamu mencoba melindunginya? Aku ingin mencobanya. Orang tua itu tidak marah, jadi dia berjalan menuju Longchen selangkah demi selangkah. Ngomong-ngomong, aku akan memberimu pelajaran untuk orang tuamu dan memberitahumu apa itu langit. Kalau begitu biarkan aku memberitahumu apa artinya menjadi menakutkan. Mata Longchen tiba-tiba menjadi dingin, dan niat membunuhnya melonjak hingga ekstrim. Bab 4778 Zanyu Wuxu Longchen telah kesepian sepanjang hidupnya, dan dia sangat menghormati dan berterima kasih kepada orang tua kandungnya, karena dia tahu bahwa perasaan seorang anak kehilangan orang tuanya tidak akan pernah menjadi kesedihan orang tua yang kehilangan seorang anak. Orang tua adalah timbangan kebalikannya, orang luar tidak memenuhi syarat untuk mengevaluasinya, dan pembangkit tenaga listrik yang dihormati di dunia dari klan surgawi mengatakan bahwa dia mengajarinya pelajaran untuk orang tuanya, yang sama saja dengan memarahinya karena tidak berpendidikan. Kalimat ini benar-benar membuat marah Longchen. Pada saat itu, niat membunuh Longchen melonjak, bahkan melampaui Yue Wuxu. Yang mulia bumi telah mengambil tindakan, Tuan Tianxi, apakah Anda belum mengambil tindakan? Di tempat yang jauh, lelaki kuat dari keluarga panjang memandang Tuan Tianxi dengan cemas. Longchen menghancurkan Yue Wuxu dengan kekuatan absolut, membunuh orang suci dengan satu pisau, dan bakat tak tertandingi yang dia tunjukkan, bahkan mereka yang memusuhi Longshan Tian, harus mengakui kengerian Longchen, keberadaan seperti itu, masa depan hampir tak terhingga cerah, keluarga panjang telah menyerap orang-orang seperti itu, dan masa depan akan menjadi lebih kuat. Tuan Tianxi tidak menanggapi, dia berdiri dengan tangan di belakang punggung dan menonton dengan tenang. Ada pandangan yang dalam di matanya. Niat membunuh ini. Kamu masih muda, sombong, mendominasi, jahat dan kejam. Hari ini, aku akan membiarkanmu, bayi kecil ini, melihat kekuatan yang sebenarnya. Pembangkit tenaga sein bumi umat manusia hari itu mendengus dingin dan menamparkan Longchen dengan telapak tangan. Jatuh. Pukulan ini tampaknya lambat dan cepat, telapak tangan sederhana, tetapi menutupi semua ruang di sekitar Longchen, membuat Longchen tidak dapat dihindari dan tidak dapat dihindari. Tidak mungkin, Santo dan pembangkit tenaga listrik yang bermartabat, menembak seorang murid yang saleh. Banyak pembangkit tenaga listrik yang tidak terkait dengan Longchen, diyakinkan oleh momentum Longchen, terutama orang-orang muda itu, yang melihat tanah dan pembangkit tenaga listrik secara pribadi mengambil tindakan terhadap Longchen, dan tiba-tiba merasa sangat menghina dan marah, jika itu adalah bukan karena takut langit kecabulan umat manusia, mereka telah lama dimarahi. Pembangkit tenaga Earthsein mengambil tindakan, hukum langit dan bumi berada di bawah kendali, Longchen akan kewalahan oleh paksaan Dewa Sein Bumi dan tidak dapat bergerak, apakah tidak ada orang kuat yang keluar dari keluarga panjang Tianhuang. Apakah hanya menonton murid-muridnya dipermalukan seperti ini? Tanda tanya petik 2. Melihat pembangkit tenaga sage bumi mengambil tindakan terhadap Longchen dan menindas yang kecil, generasi pembangkit tenaga listrik yang lebih tua dari ras lain sedikit tak tertahankan. Jika Longchen adalah murid dari keluarga mereka, mereka akan melindungi Longchen bahkan jika mereka berjuang untuk hidup mereka. Bagaimanapun, kaum muda adalah masa depan keluarga. Hahaha, Longchen, bagaimana aku melihatmu mati kali ini? Pada saat ini, Yue Wuxu kembali ke kesombongan sebelumnya dan bahkan tidak repot-repot mundur, hanya berdiri di sana, dia sepertinya ingin menghargai Longchen dari dekat. Adegan kematian. Ledakan. Kekuatan sein bumi dari klan surgawi seperti listrik, dan kekuatannya seperti kilat. Bahkan para murid para dewa di kejauhan merasa tubuh mereka terjepit. Mereka tidak dapat membayangkan bahwa debu naga saat ini adalah tekanan mengerikan apa yang harus ditanggung, jika itu adalah mereka, mereka akan dihancurkan saat ini. Tapi yang mengejutkan semua orang adalah, di hadapan pembangkit tenaga sein bumi dari klan surgawi, Longchen tidak bergerak, dan bulan jahat lunas masih ada di pundaknya, saling menatap dengan dingin. Bukankah dia terlalu hancur untuk bergerak dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan? Seseorang berseru. Ini normal, itu adalah petapa bumi, dan kekuatan dao surgawi yang diperoleh jauh lebih tinggi daripada para orang suci manusia. Legenda mengatakan bahwa petapa bumi telah bersentuhan dengan hukum dao surgawi, dan kekuatan di bawah kendalinya berada di luar pemahaman kita. Dalam kategori Longchen ini, sayang sekali, generasi pembangkit tenaga listrik lokal yang lebih tua tidak bisa menahan nafas. Di mata mereka, di hadapan pembangkit tenaga Earthsein, tidak peduli seberapa kuat kejeniusan Divine Venerable Realm, tidak ada ruang untuk perlawanan. Prajurit darah naga di belakang Longchen hanya melihat pembangkit tenaga Sein bumi umat manusia dengan dingin, tanpa niat untuk mengambil tindakan. Di mata orang luar, mereka semua ketakutan oleh paksaan dari pembangkit tenaga Sein bumi. Tetapi mereka tidak tahu bahwa mereka tidak pernah mengkhawatirkan Longchen dari awal hingga akhir. Panggilan Hari itu, pembangkit tenaga Sein bumi umat manusia awalnya menamparkan dada Longchen dengan telapak tangan, tetapi tiba-tiba mengubah gerakannya, mengubah telapak tangannya menjadi meraih, dan mencengkeram tenggorokan Longchen. Dia awalnya ingin menamparkan Longchen sampai mati, tapi melihat bahwa Longchen tampaknya tidak berdaya untuk melawan, dia tiba-tiba berubah pikiran dan ingin tetap hidup. Dan tepat ketika tangan besar pembangkit tenaga Sein bumi dari klan surgawi hendak menyentuh leher Longchen, tangan kiri Longchen tiba-tiba melintasi busur yang aneh dan indah di kehampaan. Pada saat itu, ruang dan waktu tampak berhenti, dan pergerakan pembangkit tenaga bijak manusia juga melambat hari itu. Tamparan Longchen datang lebih dulu, dan menamparkan wajah lelaki tua itu dengan keras. Pop! Suara keras, seperti guntur meledak, darah di wajah lelaki tua itu pecah, dan riak menyebar. Wajah di foto tidak berbentuk. Apa? Pada saat itu, mulut pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya selebar wastafel, dan mata mereka akan keluar. Mereka menyaksikan dengan tak percaya pada pemintalan dan terbang keluar dari ras manusia surgawi dan pembangkit listrik Sein bumi. Bahkan Lord Tianxi terkejut. Alasan mengapa dia tidak menjawab pertanyaan dari pria di belakangnya adalah karena dia dapat melihat bahwa Longchen tampaknya memiliki kekuatan untuk bertarung bahkan melawan pusat kekuatan Earth Sein, jadi tidak terburu-buru. Dia melihat bahwa Longchen tidak melawan, dan merasa bahwa Longchen sedang menyeduh kekuatan untuk memblokir telapak tangan lelaki tua itu, atau menggunakan pisau panjang untuk menyerang musuh dan menyelamatkannya untuk mengurangi bahayanya sendiri. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa serangan balik yang dilakukan oleh Longchen ternyata merupakan tamparan di wajahnya, dan itu berhasil. Bahkan orang yang berpengetahuan luas pun tercengang, apalagi orang-orang kuat di belakangnya. Semuanya tercengang, dan seluruh orang itu bodoh. Tamparan ini terlalu keras, dan gendang telinga orang yang tak terhitung jumlahnya meraung, dan mereka kehilangan pendengaran sesaat, tetapi penglihatan mereka tidak terpengaruh. Apakah Longchen ini akan menentang langit? Apakah saya buta? Apakah yang saya lihat itu nyata? Banyak orang kuat bahkan mulai meragukan kehidupan, karena saat ini Longchen masih membawa lunas bulan jahat, dan tubuhnya tidak bergerak sedikitpun. Jika bukan karena tangan kirinya yang terangkat, orang tidak akan berani membayangkan bahwa satu tembakan ditembakkan olehnya. Bajingan sialan. Hari itu, pembangkit tenaga bijak bumi umat manusia sepertinya dipukul mundur ke bentuk aslinya dalam sekejap, dan dia tidak lagi memiliki ketenangan dan ketenangan yang dia miliki sebelumnya, dan wajahnya berubah bentuk dalam sekejap. Orang bijak yang bermartabat gelombang ditampar wajahnya, atau ditampar oleh murid para dewa, penghinaan semacam itu, bahkan lebih tidak nyaman daripada membunuhnya. Panggilan. Pada saat ini, Yue Wuksu akhirnya merasa ada yang tidak beres, dan tidak berani menonton pertempuran di sampingnya. Sosoknya melintas, dan dia melarikan diri dengan cepat, dan pada saat ini, pembangkit tenaga bijak bumi umat manusia telah bergegas ke Longchen lagi. Uff! Sosok Yue Wuksu baru saja bergerak, bulan jahat lunas Longchen terbanting ke depan, tidak ada yang bisa melihat gerakan Longchen, bulan jahat lunas telah menembus dada Yue Wuksu dan menghancurkannya di bawah ke sisi Longchen. Lepaskan dia atau melihat bahwa Yue Wuksu disandra oleh Longchen, pembangkit tenaga bijak bumi umat manusia hari itu meraung. Ledakan. Pada hari itu, raungan pembangkit tenaga bijak bumi umat manusia baru saja keluar, dan tangan besar Longchen bergetar. Di mata ngeri banyak orang, dan dalam jeritan ngeri Yue Wuksu, terdengar suara keras, dan Yue Wuksu berubah menjadi bubuk di langit. Generasi kesombongan, akhir instan. Bab 4779, Medan Perang. Kabut berwarna darah yang beterbangan di seluruh langit melambangkan kematian seorang jenius top, dan itu juga melambangkan kekuatan. Upaya dan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya telah berubah menjadi ketiadaan. Jenius, jika tidak ada dukungan sumber daya yang kuat, lambat laun akan menjadi biasa-biasa saja. Bahkan jika beberapa kekuatan melahirkan jenius super, karena kekuatan mereka sendiri, bahkan jika mereka menyediakan semua sumber daya mereka, mereka tidak akan dapat memenuhi kebutuhan seorang jenius. Oleh karena itu, setiap jenius terdiri dari sumber daya, dan pemenggalan kepala Yue Wuksu berarti bahwa upaya dan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya dari klan surgawi telah dibayar. Menurut aturan tidak tertulis dari Kaisar Surga, bahkan jika mereka memiliki kebencian yang mendalam satu sama lain, selama mereka tidak mati, mereka jarang membunuh Tianjiao yang didukung oleh pihak lain, biasanya meninggalkan ruang tamu untuk memaksa pihak lain untuk mengakui kekalahan dan memberikan kompensasi. Ketika Long Chen menembak Yue Wuksu, hampir semua orang yang hadir berpikir bahwa Long Chen akan mengambil Yue Wuksu sebagai sandera, dan membiarkan pembangkit tenaga Erdsein melemparkan Maus dan menambahkan jimat untuk dirinya sendiri. Tidak ada yang menyangka bahwa Long Chen tidak repot-repot menggunakan jimat ini untuk membunuh Yue Wuksu secara langsung. Pada saat itu, penonton terdiam. Maaf, saya mengganggu Anda, bagaimana jika Anda mengatakan sebaliknya? Long Chen menjentikan lunas si Yue, melemparkannya ke bahunya, dan melihat pembangkit tenaga bijak bumi dari klan surgawi. Sialan, orang tua ini akan menghancurkan mayatmu menjadi puluhan ribu keping. Wajah pembangkit tenaga bijak bumi dari klan surgawi terpelintir, dan dia membuat gerakan besar. Ledakan Dengan ledakan keras, penglihatan di belakang pembangkit tenaga sein bumi umat manusia terbuka hari itu, dan dalam penglihatan itu ada dunia berwarna darah yang kabur, dan pemandangan di dalamnya tidak dapat dilihat dengan jelas. Ketika penglihatan itu keluar, tanah bergetar, dan orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya yang hadir merasa seolah-olah dada mereka dihantam oleh palu raksasa. Beberapa murid yang tidak kuat langsung ditekan dengan darah dan harus mundur. Penglihatan suci bumi, dia akan melakukan yang terbaik. Ya Tuhan, pembangkit tenaga bijak bumi menembak seorang murid para dewa. Apakah itu benar-benar tidak tahu malu untuk klan surgawi? Seseorang mau tidak mau berbicara untuk Longchen, tetapi ditegur oleh para tetua klannya. Sebelumnya, orang-orang kuat dari klan surgawi mengambil tindakan terhadap Longchen, dan orang-orang diam-diam memarahi klan surgawi karena tidak tahu malu, menindas yang kecil, dan tidak berbicara tentang sikap para senior. Akibatnya, pembangkit tenaga sein bumi ada di sini sekarang, dan bahkan penglihatan telah dipanggil, yang berarti bahwa ras manusia surgawi sama sekali tidak tahu malu dan ingin membunuh Longchen. Bagi Longchen, banyak orang sangat kagum, terutama di antara pembangkit tenaga listrik dari generasi yang sama, banyak orang yang dihormati. Di era kacau ini, pembangkit tenaga listrik adalah yang paling mudah untuk disembak, melihat pembangkit tenaga dari ras surgawi dan manusia dengan seluruh kekuatannya ketika pecah, semua orang berkeringat untuk Longchen. Mati. Pembangkit tenaga bijak bumi umat manusia hari itu, dengan raungan, orang-orang bergegas menuju Longchen seperti burung dewa. Kecepatannya tak tertandingi. Jelas, dia ingin membunuh Longchen dalam waktu sesingkat mungkin tanpa memberi orang lain kesempatan untuk menyelamatkan. Mengapa aku harus mati ketika bajingan tuamu masih hidup? Menghadapi pembangkit tenaga bijak bumi yang bergegas, Longchen tidak gentar sama sekali, dan dia tidak memiliki rasa takut sedikitpun. Dia membungkuk sedikit di punggungnya, memegang bulan jahat lunas di kedua tangan, dan membantingnya, dan ada enam runel langit terbuka di bulan jahat lunas. Itu menyala pada saat yang sama, berubah menjadi sambaran petir hitam, menebas. Ledakan. Di hadapan pembangkit tenaga Erzain, Longchen memilih untuk bertarung dengan seluruh kekuatannya. Saat kedua senjata dewa itu bertabrakan lagi, ribuan raungan meraung dan naga itu meraung ke langit. Tangan besar itu meraihnya dengan keras, dan banyak orang hampir pingsan. Kekosongan terdistorsi, semua benda hancur, dan kedua sosok itu mundur seperti kilat. Apa? Orang-orang tercengang. Kedua sosok itu persis Longchen dan surga dan sage bumi ras manusia. Menilai dari postur dan kecepatan keduanya yang terbang mundur, keduanya bertarung seimbang dalam pukulan ini. Terbagi sama rata, bagaimana ini mungkin? Bahkan pembangkit tenaga listrik generasi tua yang hadir tidak bisa tidak tercengang. Di depan pembangkit tenaga Sein bumi, para murid para dewa tidak berbeda dengan semut, tetapi Longchen telah menumbangkan aturan ini. Ini tanah suci, tapi itu saja. Setidaknya di depanku, Longchen, kamu tidak memiliki kesombongan. Boom-boom. Ketika Longchen menstabilkan tubuhnya dan mengambil tiga langkah berturut-turut, dengan setiap langkah, kekosongan di bawah kakinya meledak menjadi potongan besar, dan seluruh orang itu membayangkan hantu tak berujung, dan orang itu telah bergegas ke pembangkit tenaga bijak langit dan bumi. Ketika Longchen bergegas di depan ras manusia surgawi dan pusat tenaga Sein bumi, lunas Siwe telah diangkat tinggi dan ditebas dengan pisau, dan itu enam dalam satu. Ledakan. Pada hari itu, pembangkit tenaga Sein bumi umat manusia baru saja berdiri kokoh, dan Longchen telah menebas, dan pisau Longchen, membawa kekuatan pengisian daya, ketika dia datang kepadanya, adalah puncak kekuatan dan akumulasi kemauan, hari itu pembangkit tenaga manusia ras bumi Sein melambaikan pedangnya untuk melawan, tetapi ditebas oleh Longchen dengan pisau. Ya Tuhan, monster macam apa ini? Para pembangkit tenaga listrik yang hadir merasa bahwa ekspresi mengejutkan dari seluruh hidup mereka telah habis hari ini. Melihat pedang Longchen yang mendominasi dan tak tertandingi menerbangkan pembangkit tenaga Sein bumi, mereka masih merasa tidak dapat dipercaya bahkan jika mereka menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Sayangnya, jika kita bisa mencapai kesatuan tujuh bentuk, bahkan jika kita tidak bisa membunuhnya dengan satu pisau, kita bisa memotong setengah dari hidupnya. Teriak ke LCIW, suaranya penuh penyesalan. Om. Longchen menikam pembangkit tenaga bijak bumi ras manusia selestial dengan pisau, dan pria itu berjalan dengan pisau, tubuhnya seperti hantu, dan pria itu sekali lagi menyusul pembangkit tenaga bijak bumi ras selestial dan manusia, dan dipotong lagi dengan pisau. Trik Longchen sangat sederhana. Itu hanya satu pisau berulang-ulang, tetapi sudut setiap pisau berbeda. Semua serangan berada di tempat paling defensif lawan. Jika Anda mengambil pisau Longchen dengan keras, Anda pasti akan kehilangan keseimbangan. Ledakan Ledakan lain, kali ini, Sein bumi dari klan surgawi terbang berputar-putar, seperti gasing yang berputar, dan orang-orang terkejut sekaligus geli. Namun, ada beberapa pembangkit tenaga listrik dengan mata ganas, tetapi mereka melihat sesuatu yang aneh. Longchen tampaknya telah menemukan kelemahan pembangkit tenaga langit dan bumi, dan target serangan selalu menjadi titik lemahnya. Pembangkit tenaga yang hadir gelombang penuh kejutan. Anda harus tahu bahwa Longchen dan pembangkit tenaga listrik di negeri itu tidak pernah bertemu, dan tidak memiliki kesempatan untuk belajar satu sama lain. Satu-satunya kontak mereka adalah tabrakan pertama. Dan setelah tabrakan pertama, Longchen langsung menekan lawan dan menebas, dan jatuh dua kali berturut-turut, membunuh pembangkit tenaga sein bumi ras manusia surgawi, meraung lagi dan lagi, tetapi dia ditekan oleh Longchen. Tidak dapat mentransmisi. Boom-boom-boom. Angin bertiup di bawah kaki Longchen, dan langkah nebula yang dipelajari dari murid bintang 9 telah digunakan secara ekstrim. Langit penuh dengan hantu Longchen, seolah-olah ada ribuan Longchen, yang menebas pada saat yang sama, pemandangan itu membuat semua orang membuka mulut. Ledakan. Tiba-tiba, ada ledakan keras, sosok di langit menghilang, dan Longchen terbang keluar. Ketika orang melihat medan perang, mereka tidak hanya terpana. Klon. Tidak, mereka adalah dua orang suci bumi. Orang-orang merasa ngeri saat mengetahui bahwa, pada titik tertentu, pembangkit tenaga sein bumi lainnya muncul di lapangan. Bab 4780 banding 10 tips. Dua orang bijak. Jika bukan karena melihat kedua sosok itu dengan mata kepala sendiri, orang tidak akan percaya bahwa melawan Longchen, ada dua pembangkit tenaga sein bumi di klan surgawi. Sebelumnya, Longchen menggunakan pisau panjang untuk membanjiri pusat kekuatan surga dan bumi. Jika Longchen diizinkan untuk menggunakannya sepanjang waktu, mungkin Longchen benar-benar memiliki kemungkinan untuk mengalahkan pembangkit tenaga sein bumi. Generasi muda pembangkit tenaga listrik di antara hadirin sangat antusias, terutama para murid dari luar kerajaan. Dapat dikatakan bahwa Longchen memberitahu mereka dengan kekuatannya bahwa meskipun mereka bukan pusat kekuatan lokal, mereka masih bisa dibanggakan oleh Kaisar. Oleh karena itu, di hati para pembangkit tenaga listrik di domen luar, mereka semua berharap Longchen bisa menang. Lagi pula, identitas Longchen telah memberi mereka rasa identitas yang luar biasa. Menyaksikan pertempuran sengit Longchen, rasanya seperti sedang menembak. Melihat bahwa Longchen berada di atas angin, banyak orang sangat bersemangat sehingga mereka akan berteriak dan bersorak untuk Longchen. Sekarang melihat pembangkit tenaga earth sein lain mengambil tindakan, banyak orang merasa marah, surga dan ras manusia terlalu tak tahu malu. Longchen bertarung sengit dengan Holy Land Powerhouse, tiba-tiba diserang, dan terkejut dan terbang keluar. Namun, tidak ada kemarahan di wajah Longchen, tetapi hanya ada niat membunuh yang dingin. Meskipun aku tahu bahwa kalian selalu tidak tahu malu, aku tidak menyangka kalian begitu tidak tahu malu, yang meningkatkan kesadaran baruku tentang tidak tahu malu. Apakah ada lagi? Jika ada, mari kita sebut bersama-sama. Longchen membawa lunas bulan jahat di pundaknya, menatap mereka berdua dengan dingin. Bahkan di hadapan dua orang bijak bumi yang kuat, Longchen masih tak kenal takut, dan dia tidak kehilangan keduanya di auranya. Kata-kata Longchen seperti tamparan keras di wajah kedua orang bijak bumi. Sebagai pembangkit tenaga sage bumi, bahkan di surga kaisar, dia memiliki kepala dan wajah. Berurusan dengan murid yang mulia dewa saja sudah itu hal yang sangat memalukan, dan keduanya bergabung adalah bahan tertawaan besar. Apa yang sedang kamu lakukan? Saya hanya menguji kekuatannya, jadi saya tidak menyerang. Pembangkit tenaga Earthsein yang bertarung melawan Longchen sebelumnya meraung di pembangkit tenaga Earthsein di sampingnya. Aku, aku tidak tahan anak ini begitu sombong dan ingin memberinya pelajaran. Apa yang kamu lakukan? Kamu berlama-lama. Jika Anda tidak bisa melakukannya, menyingkirlah dan saya akan memberinya pelajaran. Wajah orang kuat Earthsage berubah menjadi warna hati babi, tapi dia membantah dengan kuat. Keduanya bernyanyi bersama, dan kemampuan akting mereka bagus, tetapi pembangkit tenaga listrik yang hadir semuanya menyaksikan dengan mata dingin, dan beberapa bahkan mencipir. Seperti yang dikatakan Longchen, keduanya telah menyegarkan kesadaran baru orang-orang tentang ketidakberdayaan, dan mereka telah berubah dari kekaguman menjadi penghinaan terhadap status tinggi Sage Bumi. Bertindak, terus bertindak, berpura-pura, terus bertindak, aku akan diam-diam melihatmu tampil, wajah para Celestial dianggap hilang olehmu. Oh, maaf, saya salah bicara, saya lupa, Celestial adalah ras yang paling munafik dan tidak tahu malu, dan tidak ada wajah untuk dibicarakan. Longchen meminta maaf sambil tersenyum, tapi permintaan maaf semacam ini lebih tidak bisa diterima daripada mengumpat. Wah, tadi aku baru saja melihat masa mudamu, dan aku sengaja memintamu melakukan beberapa trik. Orang-orang muda tidak tahu ketinggian langit, jika kamu bisa bertahan di tanganku. Pembangkit tenaga Sain Bumi yang bertarung dengan Longchen sebelumnya berkata dengan keras, tetapi ketika dia mengatakan ini, kata-katanya tiba-tiba macet. Dia awalnya ingin mengatakan bahwa jika Longchen telah melakukan banyak trik di tangannya, dia akan membiarkan Longchen tidak mati. Dia ingin mengatakan tiga trik, karena Yue Wuxu tidak dapat bertahan dari tiga trik di tangan Longchen, jadi dia membunuhnya Longchen dapat dianggap menyelamatkan muka klan surgawi. Namun, tiga jurus untuk membunuh Longchen, dia menemukan bahwa itu tampak sedikit tidak realistis, dia ingin mengatakan sepuluh jurus, dan merasa sepertinya sulit untuk dicapai, tetapi jika dikatakan bahwa seratus jurus, sepertinya tidak ada artinya. Pada saat ini, semua orang memandangnya, tetapi dia membuka mulutnya lebar-lebar, tidak tahu bagaimana menebus kesalahannya. Lakukan seratus ribu trik di tangan Anda, atau Anda tidak akan yakin. Saat ini, Guoran berteriak keras. Teriakan keras Guoran hampir membuat penonton tertawa. Semua orang dapat melihat bahwa pembangkit tenaga bijak bumi dari klan surgawi membuat kesalahan dan menggali lubang untuk dirinya sendiri, tetapi saya tidak tahu bagaimana mengisinya, kata-kata Guoran benar-benar membuatnya malu. Kuncinya adalah apakah dia bisa mempertahankan bos begitu lama. Gu yang membawa tombak di bahunya dengan ekspresi menghina. Dua pembangkit tenaga sein bumi mengepung Longchen pada saat yang sama, yang membuat prajurit darah naga sangat marah, tetapi ini bukan saatnya bagi mereka untuk mengambil tindakan, dan mereka hanya bisa mengejek mereka dengan kata-kata. Aku mempertaruhkan hidupku bahwa dia tidak bisa menahan 10 gerakan di tangan bos. Pada saat ini, sebuah suara kejam datang, yang mengejutkan orang-orang kuat di antara penonton untuk sementara waktu. Mereka melihat sekeliling dan menemukan bahwa orang yang berbicara adalah Yue Zifeng. Sebelumnya, mata orang terfokus pada Longchen, dan tidak banyak orang memperhatikan orang lain, tetapi ketika orang melihat Yue Zifeng, mereka terkejut menemukan bahwa Yue Zifeng bukanlah orang yang ditakdirkan. Meskipun Longchen bukan orang yang ditakdirkan, tetapi darah mengerikan Longchen membuat tidak ada yang berani meremehkannya, dan kekuatan darah Yue Zifeng sangat lemah, dan tubuhnya tidak memiliki fluktuasi di surga, tetapi ketika orang-orang ketika dia melihat Yue Zifeng, dia merasakan getaran di jiwanya. Terutama ketika beberapa orang ingin mengamati Yue Zifeng dengan teknik eksplorasi, mereka semua merasakan sakit yang tajam di pupil mereka, seolah-olah mereka telah dipotong oleh pisau tajam. Penemuan ini mengejutkan semua yang hadir kuat. Seorang jenderal yang kuat tidak memiliki prajurit yang lemah, orang ini sangat menakutkan. Seseorang berseru, dan baru kemudian mereka menyadari bahwa Yue Zifeng adalah eksistensi yang sangat menakutkan. 10. Trick Hahaha Mendengar kata-kata Yue Zifeng, pembangkit tenaga manusia surgawi dan sein bumi yang juga pernah bertarung dengan Long Chen sebelumnya tertawa karena marah. Ada ejekan dan kemarahan dalam tawanya. Kalahkan dia dalam 10 pukulan gelombang ini adalah kesombongan yang ekstrim dan penghinaan yang ekstrim. Meskipun dia tahu bahwa Yue Zifeng mungkin sengaja memprovokasi dia untuk mengatakan ini, dia tetap tidak bisa menekan hatinya. Amarah Bocah bodoh dan bodoh, kamu akan segera menyesali ketidaktahuanmu. Ras manusia surgawi dan pembangkit tenaga sein bumi mengertakkan gigi, seperti binatang yang marah, perlahan berjalan menuju Long Chen. Pada saat itu, hati semua orang membeku, dan mereka mau tidak mau mundur lagi. Mereka tahu bahwa kali ini, ini mungkin pertarungan hidup dan mati yang sesungguhnya. Panggilan Bulan jahat lunas di bahu Long Chen memantul dan menebas dua kali dalam kehampaan. Long Chen menggelengkan kepalanya, dan lehernya mengeluarkan suara berderak. Long Chen berkata tanpa daya. Zifeng, kamu memaksaku, yah, agar tidak membiarkan saudaraku ditampar. Tiba-tiba, senyum di wajah Long Chen menghilang seketika, digantikan oleh niat membunuh yang mengerikan dan kejam, yang membentuk riak-riak yang bergulir, memancar, dan bulan jahat lunas menunjuk ke pihak lain. Petik dua, lalu dalam sepuluh pukulan, ambil kepalamu. Terima kasih telah menonton!